Inti dari Vena Bumi Setelah Han Yuksuan pergi, Wang Chen datang ke tempat ini sendirian. Melihat danau spiritual dihadapannya, Wang Chen mau tidak mau mengungkapkan ekspresi gembira. Danau spiritual dibentuk oleh esensi Vena Bumi. Jika saya mandi di danau spiritual, saya dapat membersihkan seluruh tendon dan meridian saya. Saya merasa seolah-olah saya telah terlahir kembali dan mendapatkan manfaat yang besar. Memikirkan efek cairan spiritual, nafas Wang Chen menjadi lebih cepat. Masih ada satu hari tersisa di dunia luar. Di dunia Kiankun ini, masih ada sekitar 10 hari lagi. Itu sudah cukup. Menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri. Ayo pergi. Setelah mengatakan itu, Wang Chen tidak ragu lagi. Setelah menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen melangkah ke danau spiritual. Hualala. Saat Wang Chen memasuki danau roh, tiba-tiba, air di kolam kecil menjadi menakutkan. Ombak bergulung, dan seluruh danau spiritual tampak mendidih. Kabut masih tersisa, dan seluruh danau spiritual tampaknya telah berubah menjadi surga di bumi. Hua Hua Hua. Saat cairan spiritual bergulir, Wang Chen tiba-tiba merasa seolah-olah dia telah memasuki air mendidih. Cairan spiritual dalam jumlah tak terbatas menyapu, seolah-olah akan melelekan tubuh Wang Chen. Sungguh energi yang mendominasi. Merasakan energi ini, Wang Chen tidak bisa menahan nafas dalam-dalam. Kulit dan dagingnya sepertinya berada di ambang kehancuran. Merasakan ini, Wang Chen tidak berani ragu. Ini memang energi yang telah terkondensasi selama jutaan tahun. Ini memang energi dari esensi vena bumi. Itu sangat mendominasi. Dengan tergesa-gesa menenangkan dirinya, Wang Chen mengoperasikan energi kacau di tubuhnya. Energi tak berujung mengikuti rute imperial dragon spell dan mulai beredar. Hanya dengan begitu Wang Chen dapat memastikan bahwa dia tidak akan terkoyak oleh energi cairan spiritual. Saat energi beredar, gelombang energi agung mulai melonjak dengan cepat ke dalam tubuh Wang Chen. Dalam sekejap, gelombang energi ini mengalir ke tendon dan meridian Wang Chen, mengalir ke dantian Wang Chen. Setiap sel di tubuh Wang Chen sepertinya dipenuhi energi cairan spiritual ini. Keresek. Dari daging hingga tulangnya, dan bahkan hingga sum-sumnya, tubuh Wang Chen mengeluarkan serangkaian suara retakan tajam di bawah pengaruh energi ini. Wang Chen merasa seolah-olah dia akan terlahir kembali dalam cairan spiritual ini. Kelahiran kembali. Namun, untungnya, saat dia mengedarkan metode kaisar naga dan menyempurnakan kekuatan kekacauan di tubuhnya, energinya tidak mampu menghancurkan Wang Chen. Energi yang sangat menakutkan. Jika bukan karena saya memiliki kekuatan caotik, jika bukan karena saya cukup kuat, orang biasa mungkin akan musnah seluruhnya oleh energi di danau, bukan? Ini adalah tanah kehancuran, tapi juga tempat yang penuh harapan. Ini adalah tempat di mana kematian dan kehidupan hidup berdampingan. Sampai krisis benar-benar stabil, Wang Chen bergumam dengan ketakutan yang masih ada. Energi ini sangat membantu saya. Ini sangat berguna untuk memperkuat tubuh saya. Aku tidak bisa membiarkannya sia-sia. Kemudian, saat dia merasakan kelahiran kembali dan perubahan pada tubuhnya, Wang Chen mengangkat alisnya dan menunjukkan ekspresi gembira. Membiarkan tubuhnya tenggelam ke dalam danau spiritual, Wang Chen mengabdikan dirinya untuk berkultivasi. Dia memperkuat tubuhnya, memurnikan cairan spiritual, menempa dagingnya, dan merekonstruksi tendon dan meridiannya. Pada saat ini, Wang Chen sedang mengalami kelahiran kembali. Sebuah proses kelahiran kembali. Berdeguk, berdeguk. Saat Wang Chen benar-benar membenamkan dirinya dalam kultivasi, satu-satunya suara yang tersisa di inti urat bumi adalah suara danau spiritual yang bergulir. Ada juga gumpalan kabut putih yang membubung ke udara. Seperti patung, Wang Chen tenggelam ke tengah danau spiritual, tidak bergerak sama sekali. Waktu berlalu, dan waktu berlalu. Saat Wang Chen terus berkultivasi, seluruh danau spiritual bergolak lebih keras lagi. Kabut putih telah memenuhi seluruh inti urat bumi, dan orang-orang bahkan tidak dapat melihat apa yang terjadi di dalamnya. Satu-satunya hal yang bisa mereka rasakan adalah aura Wang Chen sepertinya berubah dalam kabut putih. Anak itu sepertinya telah memasuki danau spiritual untuk bercocok tanam. Cek cek cek, aku khawatir dia harus menanggung banyak rasa sakit. He he, siapa yang memintamu membiarkan gadis itu menggangguku? Hef, aku akan membiarkanmu sedikit menderita. Bagaimanapun, sedikit rasa sakit ini tidak berarti apa-apa bagimu. Anda pasti akan tetap berpegang pada masa lalu Anda. Ketika saatnya tiba, Anda akan mendapatkan banyak manfaat. Saat Wang Chen tenggelam dalam kultivasi, tidak jauh dari inti urat bumi, Raja Yao mendengus saat merasakan perubahan pada urat bumi. Dia memiliki senyuman sombong di wajahnya. Benar sekali, rasa sakit saat memasuki danau spiritual untuk bercocok tanam tidak terbayangkan. Itu cukup untuk membuat seseorang hancur. Bagaimanapun, Raja Yao sangat menderita. Adapun Wang Chen, dia tidak lebih baik. Namun, Raja Yao tidak memberitahu Wang Chen tentang rasa sakitnya. Ini bisa dianggap sebagai bentuk balas dendam. Siapa yang meminta Wang Chen untuk tidak menjaga Xiao Yun, membiarkannya menindas Raja Yao dengan sangat buruk. Memikirkan hal ini, Raja Yao mendengus. Harus diakui bahwa pria ini bermuka dua. Jika Wang Chen tahu apa yang dipikirkan Raja Pengobatan, apakah dia akan memberinya pelajaran yang baik? Hmm, setelah keluar dari danau spiritual, anak itu pasti sudah banyak berubah. Jika saatnya tiba, dia mungkin akan mendapat masalah denganku. Sebaiknya aku bersembunyi secepat mungkin. He he, kali ini, budidaya pintu tertutup anak ini tidaklah singkat. Pada saat dia kembali dari budidaya pintu tertutupnya, dia mungkin sudah melupakan masalah ini, bukan? Saya tidak takut dengan apa yang akan dia lakukan. Terlebih lagi, inkarnasi anak ini dan Raja Kalajengkingnya masih berada di inti urat bumi. Aku akan membantu mereka. Jika saatnya tiba, saya akan memberikan kejutan kepada anak ini sebagai kompensasinya. Kemudian, Raja Yau mengalihkan perhatiannya dari inti urat bumi dan bergumam pada dirinya sendiri. Begitu dia selesai berbicara, Raja Yau segera masuk jauh ke dalam tanah. Wus! Inti dari urat bumi sangat sunyi. Yang terdengar hanyalah suara air mengalir. Kabut tebal bergulung, seolah seluruh tempat berubah menjadi kabut. Gelombang aura terus meningkat. Wus! Di bawah bangkitnya aura ini, entah berapa banyak angin kencang yang bertiup. Boom! Waktu berlalu, setelah beberapa hari yang tidak diketahui, ketika gelombang aura itu telah mencapai batasnya, ketika angin kencang meneru-deru seperti roh jahat, seolah-olah hendak menghancurkan seluruh ruangan menjadi reruntuhan, tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang keras. Dalam deru ini, seluruh kabut tebal seolah terguncang menjadi tiga bagian. Setelah raungan ini, aura yang meningkat langsung menyatu seolah-olah telah menghilang. Setelah suara gemuruh ini, danau spiritual yang begelombang tampaknya telah tenang. Angin kencang menghilang, dan kabut tebal pun tampak perlahan menghilang. Seluruh dunia tampak sangat sunyi. Deng-deng-deng. Keheningan seperti ini berlangsung selama jangka waktu yang tidak diketahui. Saat berikutnya, serangkaian langkah kaki terdengar. Di tengah kabut tebal, siluet samar muncul. Itu adalah siluet buram, yang berjalan keluar dari kabut tebal selangkah demi selangkah. Saat kabut tebal menyebar, siluet itu menjadi lebih jelas. Pisahkan menjadi tiga bagian. Akhirnya, saat siluet itu keluar dari kabut tebal, dengusan rendah dan dingin terdengar. Boom! Saat dengusan dingin ini terdengar, gelombang aura menakutkan yang belum pernah terjadi sebelumnya meledak. Saat gelombang aura ini meledak, kabut tebal tampak menjadi padat. Ia terguncang oleh gelombang aura ini dan menyebar ke segala arah. Pada akhirnya, sepertinya ia dipaksa kembali ke danau spiritual. Wang Chen. Benar sekali, ketika kabut tebal benar-benar menghilang, sesosok tubuh muncul di inti vena bumi. Jika bukan Wang Chen dari kantor berita China, siapa lagi yang bisa melakukannya? Saat ini, ekspresi Wang Chen dingin, dan matanya tajam. Seluruh auranya sepertinya telah mengalami perubahan yang menggemparkan. Jika sebelumnya, Wang Chen seperti pedang tajam yang tersembunyi, maka pada saat ini, Wang Chen seperti senjata ilahi yang terhunus. Aura itu seolah membuat seluruh dunia membeku. Fiuh! Setelah melirik inti vena bumi, Wang Chen akhirnya menghela nafas. Perlahan, dia menyingkirkan aura tajam dan menyesakkan di sekelilingnya. Sampai aura ini benar-benar terkendali, seluruh pribadi Wang Chen kembali menjadi biasa sekali lagi. Sembilan surga, akhirnya tidak melebihi waktu yang diharapkan. Sudut mulutnya menunjukkan sedikit senyuman, Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri. Panen kali ini sangat besar. Saya tidak menyangka bahwa danau roh di inti vena bumi sebenarnya mengandung energi seperti itu. Pantas saja medisin king orang itu menyuruhku untuk tidak melewatkan kesempatan keberuntungan seperti ini. Saya benar-benar meminjam gelombang energi ini dan langsung melangkah ke ketinggian Dewa Surgawi Cakrawala ke-6. Ini dianggap sebagai kejutan lain yang diberikan oleh vena bumi kepada saya, bukan. Bukan hanya peningkatan kekuatan, seluruh tubuhku juga sepertinya terlahir kembali. Melewati nirwana ini, memperoleh kehidupan baru. Saat ini aku, bukan hanya kekuatanku yang meningkat, tapi tubuh temperingku yang luar biasa bahkan semakin maju. Dalam Dewa Langit Cakrawala ke-6, saya benar-benar tak terkalahkan. Pembangkit listrik Cakrawala ke-7, aku juga tidak takut. Sebenarnya, saya punya modal untuk bertarung dengan seniman bela diri Cakrawala ke-8, bukan. Adapun jiwa ketuhanan saya, itu juga telah berkembang cukup pesat. Sekarang, jiwa ketuhananku mungkin dianggap yang terbaik bahkan dalam level Dewa Surgawi. Melihat tangannya sendiri, melihat tubuhnya sendiri, merasakan semua perubahannya, Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri. Perasaan terlahir kembali ini sangat mendalam. Itu tidak dapat dijelaskan dengan kata atau kata. Hanya Wang Chen yang paling jelas tentang berapa banyak manfaat yang diperolehnya di dalam Danau Roh ini. Ini layak menjadi esensi yang dikumpulkan oleh Vena Bumi selama jutaan tahun. Untuk dapat maju selangkah lebih jauh sebelum kembali ke tanah terlarang keluargasan, tidak diragukan lagi ini merupakan kejutan besar bagi Wang Chen. Namun, raja pengobatan bocah itu pasti menyembunyikan sesuatu dariku. Apakah orang ini membalas dendam padaku? Tapi setelah bersuka cita, memikirkan tentang kehilangan yang dideritanya di dalam Danau Roh kali ini, kepahitan yang dideritanya, Wang Chen menggelengkan kepalanya dan tertawa sendiri. Anak ini memang picik. Tak perlu dikatakan lagi, saat ini, anak ini pasti sedang bersembunyi. Hal ini membuat Wang Chen tidak tahu harus berkata apa. Aku akan melepaskanmu kali ini dulu. Lain kali, saat aku kembali, aku akan memberimu pelajaran. Sudut bibirnya melengkung saat dia mengamati inti urat bumi, Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri. Ingat, Danau Roh ini tidak memiliki banyak energi yang tersisa. Kali ini, saya khawatir saya hanya memurnikan hampir seperempat energinya. Selain penyempurnaan Anda sebelumnya, sisa energi di Danau Roh ini terbatas. Tempat ini, Anda mengawasinya untuk saya. Di masa depan, jika kakak dan Yen Seng Yui membutuhkannya, biarkan mereka menggunakannya. Bagian Yosin Yan, simpanlah dan bantu aku memberikannya padanya. Setelah itu, Wang Chen sepertinya berbicara kepada dirinya sendiri, tetapi juga kepada orang lain. Begitu dia selesai berbicara, Wang Chen berjalan keluar dari inti urat bumi. Huff, anak ini, lupakan saja, aku akan menjaganya untukmu. Sampai sosok Wang Chen menghilang, suara raja pengobatan terdengar di inti urat nadibumi. Itu benar, ketika Wang Chen hendak pergi, sepertinya dia sedang berbicara pada dirinya sendiri, tetapi kenyataannya, dia sedang berbicara dengan Medisin King. Kalau tidak, siapa yang akan dia biarkan menjaga danau roh ini? Raja pengobatan sangat jelas bahwa Wang Chen sedang berbicara dengannya. 3482. Apakah kamu berencana mengasingkan diri hari ini? Di halaman Wang Chen, Wang Chen, yang baru saja kembali dari dunia Kiankun, mengumpulkan Han Tianyi, Xingye, dan yang lainnya ke halaman ini. Melihat Wang Chen, Han Tianyi bertanya dengan suara rendah. En, sore ini saya akan pergi ke kawasan terlarang. Wang Chen berkata dengan suara rendah. Kalau begitu, aku akan kembali ke keluarga Han nanti. Han Yuksuan, kamu, maukah kamu mengikutiku kembali? Melihat Han Yuksuan yang berdiri di samping Wang Chen, Han Tianyi bertanya dengan ekspresi rumit. Han Yuksuan juga telah kembali. Itu benar. Melihat Han Yuksuan kembali, Han Tianyi akhirnya menghela nafas lega. Paling tidak, dengan cara ini, hutang di hatinya akan berkurang. Hutang keluarga Han kepada Han Yuksuan juga akan berkurang. Namun, kali ini, apakah Han Yuksuan akan kembali ke keluarga Han bersamanya? Han Tianyi tidak dapat mengambil keputusan. Aku, akan kembali ke keluarga Han bersamamu. Mendengar pertanyaan Han Tianyi, Han Yuksuan memandang Wang Chen, menarik nafas dalam-dalam, dan berkata dengan suara rendah. Ada beberapa hal yang harus ditangani kembali oleh Han Yuksuan. Kalian dapatkan beritanya. Yuksuan, jika kamu ingin kembali berkultivasi, hubungi kakakku secara langsung, keluarga Zan secara alami akan mengirim seseorang untuk menjemputmu. Mendengar perkataan Han Yuksuan, Wang Chen berkata sambil tersenyum. Saya mendapatkannya. Kamu, pergi ke area terlarang sendirian. Hati-hati. Mendengar kata-kata Wang Chen, Han Yuksuan merenung sejenak dan berkata dengan lembut. Pada saat ini, nada suara Han Yuksuan sangat lembut. Melihat Wang Chen, seolah-olah dia sedang melihat segala sesuatu tentang dirinya. Tentu saja aku baik-baik saja. Hati-hati. Oh benar, Sing Ye, apa rencanamu? Setelah menyelesaikan masalah ini di pihak Han Yuksuan, hati Wang Chen juga menjadi tenang. Melihat Sing Ye yang penasaran, Wang Chen bertanya sambil tersenyum. Aku, aku sudah mengatakannya kemarin. Huff, kakak Wang Chen, kamu sudah mengasingkan diri, apalagi yang bisa aku lakukan. Tentu saja, saya akan kembali ke keluarga Sing Yue. Keluarga Zan ini lumayan, tapi aku tidak menyukainya. Jika kakak Wang Chen tidak ada di sini, saya tidak akan repot-repot datang ke sini. Steri naik cemberut dan mendengus. Kemudian, dia menatap Yun kecil dan berkata, sayang sekali adik Yun kecil tidak bisa segera kembali ke keluarga Sing Yue bersamaku. Dia harus mengasingkan diri bersamamu. Namun, kakak Wang Chen, kita sepakat. Saat kamu keluar dari pengasingan, ingatlah untuk mencariku. He he, saat itu, aku punya kejutan menunggumu. Jika kamu tidak datang, aku tidak akan mengganggumu lagi. Steri naik memandang Wang Chen dan mengayunkan tinjunya. Penampilan itu sangat lucu. Wang Chen tidak bisa menahan tawa. Baiklah, kembali, setelah saya keluar dari pengasingan, saya secara alami akan pergi dan menemui Anda. Jika kakakmu tertarik, biarkan dia datang ke keluarga Zan untuk berkultivasi. Wang Chen berkata dengan penuh arti. Wang Chen tidak sibuk dengan urusan dunia langit dan bumi. Jika Yue ingin menggunakan dunia langit dan bumi untuk berkultivasi, Wang Chen tentu saja akan menyambutnya. Aku akan memberitahu kakakku. Sing Yue berkata dengan suara manis. Baiklah, kakak Wang Chen, kalau begitu kita akan bersiap untuk pergi. Kemudian, Steri Knight mengerutkan bibirnya dan menatap Wang Chen dengan enggan. Namun, karena semuanya telah diselesaikan, Steri Knight tentu saja tidak akan melakukan hal-hal yang tidak berguna di sini. Itu adalah perpisahan sementara, tapi untuk reuni berikutnya. Memikirkan hal ini, wajah Steri Knight sekali lagi dipenuhi dengan senyuman. Aku akan meminta seseorang untuk mengirimmu keluar dari keluarga Zan. Melihat masalahnya hampir selesai, Wang Chen berkata kepada Han Tianyi, Steri Knight, dan Han Yuksuan. Begitu dia selesai berbicara, Wang Chen memimpin mereka bertiga keluar halaman. Pada akhirnya, Wang Chen menemukan Warhaut dan membiarkan dia mengambil alih masalah ini. Patriark, apakah kamu akan pergi? Di aula keluarga Zan, melihat Wang Chen, Battle Peng bertanya dengan suara yang dalam. Saat ini, semua tetua keluarga Zan telah berkumpul di aula. Sekarang, Wang Chen adalah patriar keluarga Zan. Bukan masalah kecil baginya untuk meninggalkan keluarga. Apalagi saat Wang Chen hendak pergi ke kawasan terlarang keluarga. Terlebih lagi, kali ini, Wang Chen pergi ke area terlarang bukan karena masalah kecil. Tidak mungkin para tetua ini tidak hadir. N, aku akan pergi sebentar lagi. Setelah saya pergi, ada banyak hal dalam keluarga yang harus saya ganggu para tetua. Mendengar kata-kata Battle Peng, Wang Chen mengangguk sebagai jawaban. Melihat para tetua, Wang Chen berkata dengan tulus. Patriark, ini tidak perlu. Inilah yang harus kita lakukan. Melihat sikap Wang Chen, semua tetua tergerak. Mereka buru-buru memberi hormat dan berkata. Patriark, sepertinya kamu mendapatkan sesuatu kali ini. Setelah beberapa saat, setelah Wang Chen menyerahkan beberapa hal penting dalam keluarga, tetua kedua memandang Wang Chen dan tersenyum. Benar, Wang Chen telah maju. Sebagai tetua kedua keluarga Zan, dia secara alami mampu memahami hal ini. Ya, Patriark, kekuatanmu sepertinya meningkat lagi. Battle Peng juga memandang Wang Chen, wajahnya penuh senyuman. Kemarin, aku berhasil menembus surga pertama. Wang Chen tidak menyembunyikan apapun dan berkata langsung. Ini benar-benar sesuatu yang patut dirayakan. Mendengar kata-kata Wang Chen, semua tetua yang hadir mau tidak mau mengubah ekspresi mereka sedikit. Benar saja, Wang Chen telah maju. Ini sungguh mengesankan. Setiap level Dewa Surgawi akan menimbulkan keributan. Tidak ada yang benar-benar menyadari terobosan Wang Chen. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa Wang Chen tidaklah sederhana. Terlebih lagi, di level Dewa Surgawi, seberapa sulitkah untuk naik ke setiap level? Namun kini, Wang Chen mendapat terobosan lain. Dengan kata lain, berapa level yang telah ditembus Wang Chen di medan perang tertinggi selama lebih dari setahun. Memikirkan hal ini, orang-orang tidak dapat menahan perasaan yang membuat mereka merinding. Apakah ini benar-benar kecepatan kultivasi yang bisa dicapai manusia? Di depan Wang Chen, seolah-olah matahari, bulan, dan bintang akan menjadi redup dan tanpa cahaya. Saya khawatir terobosan Patriar kali ini tidak sederhana. Huhuh, tubuh Patriar itu tirani, benar-benar ahli pemurnian tubuh terkuat yang pernah saya lihat. Adapun jiwa ilahi Patriar, saya khawatir tidak ada seorangpun yang dapat membandingkannya. Saat ini, Zan Suan Bing menambahkan. Penatua yang baru dilantik ini tampaknya hanya menunjukkan minat yang cukup pada saat ini. Sejak Wang Chen melangkah ke olah, Zan Suan Bing ini telah mengamati Wang Chen selama ini. Semakin dia mengamati, semakin terkejutnya Zan Suan Bing. Tidak ada yang tahu betapa terkejutnya Zan Suan Bing. Kemarin, saat melihat Wang Chen, Zan Suan Bing masih belum begitu terkejut. Pada saat itu, kekuatan Wang Chen adalah Dewa Langit Cakrawala ke-5. Zan Suan Bing menyadarinya. Selain itu, dia juga merasakan bahwa kekuatan tempur Wang Chen sangat kuat. Itu mungkin tidak kalah dengan pembangkit tenaga listrik Cakrawala ke-6. Faktanya, jika menekan dengan kekuatan garis keturunan, pembangkit tenaga listrik Dewa Surgawi Cakrawala ke-7 keluarga Zan mungkin tidak bisa mendapatkan keuntungan di depan Wang Chen juga. Tapi Zan Suan Bing memandang Wang Chen dari sudut pandang yang berbeda. Namun baru-baru ini, bertemu lagi, transformasi Wang Chen benar-benar menggemparkan dunia, seolah-olah melepaskan diri fananya dan terlahir kembali. Inilah tempat yang mengejutkan Zan Suan Bing. Bertemu Wang Chen lagi hari ini, Zan Suan Bing bahkan hampir tidak bisa merasakan kekuatan Wang Chen sama sekali. Dia bisa dengan jelas merasakan transformasi Wang Chen. Penguatan tubuh, penguatan jiwa ilahi, peningkatan kekuatan. Semua ini tidak dapat dibayangkan. Dia benar-benar tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Wang Chen dalam waktu satu hari ini. Jiwa Dewa Kepala Keluarga ternyata sangat kuat. Ini, kata-kata Zan Suan Bing juga membuat beberapa orang yang hadir terkejut. Tidak ada yang meragukan kata-kata Zan Suan Bing. Jika itu murni berbicara tentang kekuatan. Kekuatan Zan Suan Bing mungkin adalah yang terbaik di antara mereka yang hadir. Faktanya, hanya Battle Peng yang bisa sedikit menekan Zan Suan Bing, bukan? Kata-katanya, tidak ada yang meragukannya. Hal ini membuat tatapan semua orang saat melihat Wang Chen menjadi semakin rumit, menjadi kaget. Hanya menemukan beberapa peluang keberuntungan, itu saja. Hu hu. Merasakan pandangan semua orang, Wang Chen tersenyum canggung dan berkata, Baiklah, sudah hampir waktunya, aku juga harus bersiap untuk pergi. Sesepuh, aku akan menyerahkan keluarga pada kalian. Pengasingan saya yang tertutup ini, setidaknya satu tahun, paling lama tiga sampai lima tahun. Saya khawatir waktunya tidak pasti. Masalah keluarga ini, aku harus merepotkanmu untuk mengurusnya. Masalah aliansi, ingatlah bahwa tidak ada kecelakaan yang bisa terjadi. Segera setelah itu, setelah obrolan ringan, melihat waktu, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan berkata kepada semua orang yang hadir. Kepala keluarga, yakinlah. Setelah mendengar kata-kata Wang Chen, para tetua membungkuk dan menjawab. Begitu mereka selesai berbicara, semua orang melihat ke arah Wang Chen, yang sedang berjalan keluar aula di bawah pimpinan Wang Yan. Melihat bagian belakang sosok itu, banyak orang memperlihatkan ekspresi kegembiraan dan antisipasi. Perubahan apa yang akan dialami Wang Chen setelah kembali dari pengasingannya yang tertutup? Bisakah dia benar-benar membawa kembali para senior keluarga San? Semua ini cukup membuat semua orang penasaran dan bersemangat. Kaka, aku telah menyegel kuali langit dan bumi di halaman. Klon saya akan mengawasi kuali langit dan bumi. Aku serahkan sisanya padamu. Di luar area terlarang keluarga San, Wang Chen melihat tablet batu makam para dewa dan berkata kepada Wang Yan dengan suara yang dalam. Jangan khawatir. Saya tahu apa yang harus dilakukan. Wang Yan menganggup dan menjawab. Ada danau spiritual di inti urat bumi. Ini berisi peluang besar. Jika kakak punya waktu luang, ingatlah untuk masuk dan kumpulkan peluangnya. Wang Chen menambahkan. Dia memberitahu Wang Yan tentang manfaat yang diperolehnya di danau spiritual kemarin. Jadi begitu, saya tidak menyangka akan ada peluang seperti itu. Tidak heran kamu banyak berubah hari ini, Chen kecil. Saya tahu, saya tidak akan melewatkan kesempatan seperti itu. Sedangkan untuk bagian Yosin Yan, saya simpan. Tidak ada yang bisa menyentuhnya. Ada pun Han Yuksuan. Saya tahu apa yang harus dilakukan. Saat menyebut Han Yuksuan, ekspresi Wang Yan berubah menjadi rumit. Berhati-hatilah saat kamu berada dalam pengasingan tertutup. Lalu, Wang Yan mengingatkan Wang Chen. Kali ini, pengasingan tertutup Wang Chen ditakdirkan menjadi luar biasa. Hal ini membuat Wang Yan tidak bisa merasa nyaman sepenuhnya. Jangan khawatirkan aku, kakak. Aku masih membutuhkanmu untuk mengurus keluarga Wang. Bagaimanapun, ini adalah fondasi kami yang sebenarnya. Wang Chen memandang Wang Yan dan berkata dengan suara rendah. Meskipun dia adalah kepala keluarga San. Bagi Wang Chen, pentingnya keluarga Wang tidak kalah dengan keluarga San. Itulah keluarga yang dibangun Wang Chen sedikit demi sedikit. Itulah dasar sebenarnya dari Wang Chen. Wang Chen tidak ingin melihat keluarga Wang perlahan-lahan diabaikan setelah keluarga San didirikan. Itu berarti meletakkan kereta di depan kudanya. Saya mengerti. Wang Yan, yang mengetahui apa yang dipikirkan Wang Chen, menjawab dengan sungguh-sungguh. Saya harus pergi. Setelah menjelaskan semuanya, Wang Chen memandang Wang Yan dan berkata. Hati-hati di jalan. Wang Yan berkata dengan suara rendah. Di depan loh batu makam dewa, perpisahan antara Wang Chen dan Wang Yan berlangsung sederhana. Tapi itu juga berat. Melihat Wang Chen berbalik dan pergi, melihat punggung Wang Chen perlahan menyatu dengan lembah, Wang Yan menarik nafas dalam-dalam dengan ekspresi yang rumit. Dia tahu kali ini, Wang Chen telah memulai perjalanan baru. Pengasingan tertutup ini akan menjadi tantangan. Dia berharap Wang Chen bisa kembali dengan selamat. Aku akan menunggumu di keluarga San. Wang Yan bergumam pada dirinya sendiri sampai punggung Wang Chen menghilang dari pandangannya. Begitu dia selesai berbicara, Wang Yan melanjutkan ekspresinya yang dingin dan tegas dan berjalan keluar lembah. Karena Wang Chen telah memulai perjalanan baru, Wang Yan tentu saja tidak boleh ketinggalan. 3483. Menara Makam Ilahi Ketika Wang Chen berdiri di sisi ini lagi, dia dipenuhi dengan segudang emosi. Dibandingkan terakhir kali, Wang Chen datang ke sini dengan mudah kali ini. Dia tidak menemui banyak masalah. Mungkin karena dia telah mendapatkan pengakuan atas tempat ini, perjalanan Wang Chen ke sini sangat lancar. Bahkan ketika dia melangkah ke Menara Makam Ilahi lagi, Wang Chen tidak menemui hambatan atau tekanan sedikitpun. Sekali lagi berjalan melewati makam para pendahulu dan melihat tahun-tahun kejayaan itu, Wang Chen masih merasakan gelombang kegembiraan di hatinya. Kaka, tempat apa ini? Mengapa Xiao Yun memiliki perasaan yang familiar? Mengikuti di samping Wang Chen, Xiao Yun mengungkapkan ekspresi bingung. Melihat segala sesuatu di sekitarnya, Xiao Yun sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Mendengar kata-kata Xiao Yun, Wang Chen tercengang, dan ekspresinya menjadi rumit. Itu lebih dari sekedar perasaan familiar. Itu sangat familiar. Siapa yang tahu berapa tahun yang lalu, Xiao Yun pernah ke tempat ini? Memikirkan hal ini, Wang Chen dipenuhi dengan emosi. Xiao Yun akan segera tahu, ada bagian lain dari ingatan Anda di sini. Wang Chen memandang Xiao Yun dan berkata dengan lembut. Itu benar, bukankah ini alasan dia membawa Xiao Yun ke makam para dewa? Di sini, bagian lain dari ingatan Xiao Yun disegel. Di sini, ada peluang milik Xiao Yun. Pada saat itu, setelah memperoleh ingatan ini, mungkin semuanya akan menjadi jelas. Xiao Yun pasti tahu mengapa dia merasa tempat ini familiar. Namun, apakah semua ini benar-benar bagus? Setelah mendapatkan ingatan itu, apa yang akan dilakukan Xiao Yun? Memikirkan hal ini, Wang Chen mau tidak mau merasa sedikit emosional dan berkonflik. Karena kakak laki-laki yang dibicarakan Xiao Yun bukanlah dirinya yang sebenarnya melawan lautan bintang. Itu benar, itu dia. Jika Xiao Yun memperoleh ingatan itu dan mengetahui semua ini, apa yang akan dia lakukan? Hal ini membuat Wang Chen merasa kecewa dan ragu-ragu. Namun, pada akhirnya, semua itu berubah menjadi sebuah desahan. Apa yang akan terjadi akan tetap datang. Segala sesuatu di dunia hanya bisa bergantung pada kehendak langit. Wang Chen tidak akan menghalangi kesempatan Xiao Yun demi dirinya sendiri, bukan? Itu adalah sesuatu milik Xiao Yun. Ayo, naik. Menarik kembali pikirannya, Wang Chen menepuk kepala Xiao Yun dan tersenyum. Dengan itu, dia membawa Xiao Yun ke puncak makam para dewa. Kamu sudah datang. Ketika Wang Chen tiba di tingkat tertinggi makam dewa, sebuah suara yang familiar terdengar. Saat berikutnya, bayangan muncul di depan Wang Chen. Senior. Melihat hantu ini, Wang Chen buru-buru membungkuk. Zan Huaitian. Benar, dia adalah Zan Huaitian. Tapi kali ini, Wang Chen terkejut saat mengetahui bahwa sisa jiwa Zan Huaitian jauh lebih lemah dari sebelumnya. Seolah-olah itu bisa hilang kapan saja. Apa yang terjadi denganmu? Melihat pemandangan ini, Wang Chen menghirup udara dingin dan bertanya dengan cemas. Aku sudah membantu kakakmu mendapatkan kekayaan, dan aku sudah mengeluarkan banyak energi. Aku khawatir aku tidak akan bisa bertahan sampai kamu datang. Sekarang, saya akhirnya berhasil. Setidaknya saya tidak menyesal. Zan Huaitian tersenyum pahit. Penantian puluhan juta tahun ini terlalu lama. Dapat dikatakan bahwa dalam puluhan juta tahun ini, Zan Huaitian sepenuhnya mengandalkan kemauan dan kekuatannya yang luar biasa untuk bertahan hidup. Terakhir kali Wang Chen datang ke makam para dewa, Zan Huaitian hampir berada di ujung tali. Sayangnya, Wang Chen ada urusan dan harus pergi. Dan Zan Huaitian telah membantu Wang Yan memadukan lengan surah dan hati surah. Ini hampir menghabiskan sisa energi Zan Huaitian. Untuk bisa bertahan hingga hati masih tenang ada sebuah keajaiban kecil. Hanya Zan Huaitian yang tahu sudah berapa lama dia bertahan. Ini. Mendengar kata-kata Zan Huaitian, mata Wang Chen langsung memerah. Dia bisa merasakan kelemahan Zan Huaitian saat ini. Untuk saudaranya, untuk dirinya sendiri, berapa banyak lagi yang harus diberikan Zan Huaitian. Wang Chen tidak tahu harus berkata apa. Baiklah, Anda tidak harus seperti ini. Saya tahu tentang masalah saya sendiri. Keberadaanku untuk hari ini. Sekarang Anda di sini, semuanya sepadan. Anda tidak perlu merasakan beban sedikitpun. Melihat ekspresi tersentuh Wang Chen, Zan Huaitian menghela nafas. Ini gadis kecil yang kubicarakan terakhir kali, kan? He he, itu benar-benar kamu. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu lagi. Lalu, Zan Huaitian mengalihkan pandangannya ke Xiaoyun. Kakak, dia. Mendengar kata-kata Zan Huaitian, Xiaoyun secara naluriah mengambil dua langkah lebih dekat ke Wang Chen, menatap Zan Huaitian dengan waspada. Xiaoyun, tidak perlu seperti ini. Dia adalah senior yang menjaga bagian lain dari ingatanmu. Dia juga senior yang paling dihormati oleh kakak. Merasakan kewaspadaan Xiaoyun, Wang Chen buru-buru menghiburnya. Mendengar kata-kata Wang Chen, Xiaoyun sedikit santai. Apakah aku masih menyimpan ingatanku bersamamu? Xiaoyun memandang Zan Huaitian dengan rasa ingin tahu. Bukan denganku, tapi di dalam makam para dewa. Aku hanya bertanggung jawab untuk mengawasinya. Anda dapat mengambilnya kembali sekarang. Dibandingkan terakhir kali aku datang, kamu sudah banyak berubah. Sepertinya ingatanmu masih belum lengkap. Zan Huaitian menatap Xiaoyun dalam-dalam dan menghela nafas. Aku akan mengirimmu ke pengasingan dulu. Lalu, Zan Huaitian berkata langsung. Sebelum membantu Wang Chen, dia harus menenangkan Xiaoyun terlebih dahulu. Membuka. Sosok Zan Huaitian dengan cepat membentuk segel dengan kedua tangannya, lalu berteriak dengan suara rendah. Ledakan. Saat Zan Huaitian membentuk segel ini, dengan teriakan lembut, seluruh tingkat atas makam para dewa bergetar pelan. Pada saat berikutnya, di bawah tatapan terkejut Wang Chen, tingkat atas makam para dewa mulai terdistorsi. Sebuah pintu hitam muncul dari udara tipis di depan Xiaoyun. Bertahun-tahun lalu. Di sisi lain dari pintu hitam ini terdapat dunia yang gelap gulita, sehingga mustahil untuk melihat apapun di dunia itu. Kakak, ini. Melihat ke pintu itu, ekspresi Xiaoyun sedikit bingung. Kakak, sepertinya ada sesuatu milik Xiaoyun di dalam. Perasaan yang familiar. Tapi Xiaoyun tidak tahu apakah aku harus masuk. Xiaoyun menatap kosong ke pintu hitam itu dan bergumam. Pergilah, itu awalnya milikmu. Aku hanya mengambilnya kembali sekarang. Kakak harus mengasingkan diri di sini untuk jangka waktu tertentu. Merasakan keraguan Xiaoyun, Wang Chen ragu sejenak sebelum menghela nafas. Untuk sesaat, Wang Chen ingin menjadi sedikit egois dan membiarkan Xiaoyun tinggal. Namun pada akhirnya, Wang Chen masih menahan keegoisannya. Di bawah tatapan penuh semangat Wang Chen, Xiaoyun mengangguk ringan. En, kakak, tunggu aku, Xiaoyun akan segera kembali. Mengungkapkan sedikit senyuman menawan pada Wang Chen, Xiaoyun dengan ringan melangkah keluar dan berjalan menuju pintu hitam itu. Produk. Sampai sosok Xiaoyun menghilang ke dalam pintu hitam, seluruh ruangan sedikit bergetar, dan pintu hitam itu benar-benar menghilang dari pandangan Wang Chen. Kamu tidak perlu khawatir. Ini adalah ruang kecil yang ditinggalkan Starzan saat itu. Untuk ruangan kecil ini, Starzan telah berkorban banyak. Di sana, gadis itu aman. Setelah mendapatkan ingatannya, dia secara alami tahu bagaimana cara kembali. Tentu saja, ini memerlukan izin Anda. Jika Anda ingin dia kembali, dia bisa kembali. Jika Anda tidak ingin dia kembali, dia tidak akan bisa kembali. Melihat Wang Chen menatap kosong ke tempat pintu hitam itu menghilang, kata Zan Huaitian. En. Kata-kata Zan Huaitian menyebabkan mata Wang Chen langsung melebar. Ini? Apa maksudnya ini? Gadis ini belum memulihkan ingatan dan kekuatannya. Anda tidak tahu betapa menakutkannya dia. Bahkan dia yang sekarang, kamu pasti tidak akan bisa melawannya, kan? Dan kali ini, setelah mendapatkan kumpulan ingatan lainnya, kekuatan gadis ini mungkin akan semakin meningkat. Yang terpenting, ada beberapa hal yang akan dia ketahui. Pada saat itu, apa yang akan terjadi? Tidak ada yang tahu. Mengenai dia, mengenai Anda, mengenai kami, kita semua sangat jelas, bukan? Zan Huaitian menghela nafas. Ada sedikit kekhawatiran di wajahnya. Jika gadis itu kembali dan memulihkan ingatannya, dia akan mengetahui segalanya. Lalu apa hasilnya? Apakah itu bagus? Apa itu buruk? Zan Huaitian tidak berani membayangkannya. Oleh karena itu, dia menyerahkan masalah ini kepada Wang Chen untuk diputuskan. Saya mengerti. Mendengar kata-kata Zan Huaitian, Wang Chen juga tahu apa yang dipikirkan Zan Huaitian dan mau tidak mau berkata dengan suara rendah. Menggunakan dunia ini untuk menyegel Xiao Yun mulai sekarang. Akankah Wang Chen benar-benar melakukan ini? Tidak. Setidaknya, pada saat ini, keputusan Wang Chen jelas bukan. Baiklah, mari kita mulai. Di mana saya harus memulai? Wang Chen bertanya langsung, tidak ingin terlibat lagi dengan topik Xiao Yun. Ada banyak peluang di makam para dewa ini. Kekuatan garis darah bela diri ilahi yang telah dipadatkan selama ribuan tahun adalah peluang besar. Meski kakak laki-lakimu sudah mengambil sebagian, sisa energinya masih besar. Jika Anda dapat mengintegrasikan energi garis keturunan yang ditinggalkan oleh leluhur yang tak terhitung jumlahnya, manfaat yang dapat Anda peroleh tidak terbayangkan. Mungkin Anda dapat menemukan jalan milik Anda dari sana. Mungkin Anda dapat menggunakan energi ini untuk meningkatkan kekuatan garis keturunan Anda. Mungkin Anda juga akan memiliki pemahaman baru tentang garis darah bela diri ilahi. Terutama sedikit dari kita yang mewarisi energi garis keturunan dewa sejati. Ini akan bisa memberi Anda banyak panduan. Anda bisa mulai mencerna energi ini terlebih dahulu. Setelah mencerna energi tersebut, Anda akan dapat memahami beberapa misteri makam para dewa ini. Makam para dewa awalnya dipadatkan dari sisa energiku. Ini mengandung banyak energi dao surgawi dan misteri langit dan bumi. Setelah saya, semua anggota keluarga Zan yang datang ke sini juga meninggalkan jejak mereka dan sebagian pemahaman mereka tentang dao surgawi. Ini juga merupakan harta berharga. Lakukan dua hal ini terlebih dahulu. Jika kedua hal ini Anda lakukan dengan baik, maka keuntungan yang Anda peroleh akan cukup mengejutkan Anda. Anda mungkin menghabiskan waktu yang sangat lama untuk melakukan dua hal ini. Mendengar pertanyaan Wang Chen, Zan Huaitian berpikir sejenak dan berkata. Dia ingin Wang Chen mendapatkan peluang di makam para dewa ini terlebih dahulu. Ini adalah dua peluang paling mendasar dan juga paling penting. Wang Chen harus memahaminya terlebih dahulu. Adapun menyatu dengan sisa jiwanya. Adapun untuk mengendalikan makam para dewa dan menemukan orang-orang dari keluarga Zan. 3.484 Seluruh lantai atas Burial Mount of the Gods sunyi saat ini. Wang Chen duduk dengan tenang di tengah-tengah gundukan pemakaman para dewa. Dia memejamkan mata, mengatur pernafasannya, dan mengerahkan energi di tubuhnya. Wang Chen sepenuhnya melepaskan jiwa ilahi dan mengintegrasikan dirinya ke dalam gundukan pemakaman para dewa. Menggunakan metode Zan Huaytian untuk mengintegrasikan dirinya ke dalam gundukan pemakaman para dewa, Wang Chen dapat merasakan keajaiban dunia ini. Perasaan yang sangat intim. Seolah-olah itu datang dari dalam garis keturunannya, seolah-olah dia telah kembali ke pelukan ibunya. Keintiman seperti itu membuat tubuh dan pikiran Wang Chen rileks. Ini pasti aura garis darah bela diri ilahi yang ditinggalkan oleh nenek moyang keluarga San. Saya bisa merasakan garis keturunan saya bergetar saat ini, seolah-olah akan menyatu dengan aura ini. Aura ini bahkan mengalir ke tubuhku di bawah bimbingan garis keturunanku. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Wang Chen berpikir sendiri. Itu benar, saat Wang Chen membenamkan dirinya dalam kultivasi dan berintegrasi ke dunia ini, Wang Chen bisa merasakan perasaan familiar mengalir ke dalam tubuhnya dan menyatu dengan garis keturunannya. Datang! Merasakan hal ini, Wang Chen tidak lagi ragu-ragu. Sambil mendengus dingin, kali ini Wang Chen mengambil inisiatif. Dia mulai menyerap energi antara langit dan bumi. Wuss! Saat Wang Chen mengambil inisiatif untuk menyerap, energi tak berujung yang memenuhi seluruh ruang mulai mengalir ke tubuh Wang Chen. Wang Chen jelas bisa merasakan garis keturunannya mulai berubah. Gelombang panas meningkat. Saat ini, tubuh Wang Chen seperti tungku. Tungku ini memurnikan energi dunia. Tungku ini memurnikan energi di tubuhnya. Gemuruh! Lambat laun, energi yang mengalir ke tubuh Wang Chen menjadi semakin hirup-pikuk, membentuk gelombang yang bergejolak. Jika bukan karena Wang Chen mengendalikannya dengan sekuat tenaga, energi ini mungkin menyebabkan garis keturunan Wang Chen meledak kapan saja, menyebabkan Wang Chen kehilangan kendali atas garis keturunannya. Dalam keadaan seperti itu, Wang Chen tidak berani ragu. Sedikit demi sedikit, kendalikan energi ini, sempurnakan energi ini sedikit demi sedikit. Pada saat ini, jiwa ilahi Wang Chen yang kuat, kekuatan fisik yang kuat, dan kekuatan garis keturunan yang kuat semuanya ditampilkan sepenuhnya. Jiwa ilahi yang kuat sudah cukup bagi Wang Chen untuk mengontrol energi ini dan energi di tubuhnya dengan lebih baik. Berkat tubuh fisiknya yang kuat, Wang Chen mampu menahan dampak seperti itu. Garis keturunan yang kuat akan mampu menahan dampak energi ini dan mengendalikannya alih-alih dikendalikan. Wow 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 wow. Faktanya, dalam dantian Wang Chen, jiwa baru lahir yang bereinkarnasi membuka matanya dan mulai melahap energi dengan panik. Ia ingin berkembang lebih jauh. Tidak satu pun dari kondisi ini yang dapat diabaikan. Dapat dikatakan bahwa secara gila-gilaan menyerap manfaat yang ada di makam para dewa dan memperoleh manfaat yang ada di makam para dewa adalah hal yang mustahil. bagi orang biasa. Itu akan menjadi tindakan mendekati kematian. Namun, Wang Chen dan para ahli dari keluarga Zan bisa melakukannya. Mereka memiliki keunggulan unik. Seiring kemajuan kultifasi, Wang Chen sudah melupakan dirinya sendiri. Dia telah sepenuhnya membenamkan dirinya ke dalam tubuhnya sendiri dan ke dunia ini. Waktu berlalu, dan waktu berlalu. Berkultifasi di pegunungan selalu memakan waktu yang sangat lama. Suatu hari, dua hari, satu bulan, dua bulan. Nyatanya, Wang Chen sepertinya telah berubah menjadi patung. Di bawah budidaya seperti itu, Wang Chen bahkan telah melupakan keberadaannya sendiri. Dia membubung tinggi di dunia ini sepuasnya, merasakan harta berharga yang ditinggalkan oleh leluhurnya. Selama periode ini, Wang Chen merasakan banyak aura intim. Aura ini, dibandingkan dengan aura yang ditinggalkan oleh nenek moyang biasa keluarga Zan, membuat Wang Chen semakin mabuk. Itulah aura yang ditinggalkan oleh pewaris ketuhanan sejati. Seolah-olah, di dunianya sendiri, Wang Chen melihat wajah-wajah itu. Ada Zan Singhai, Zan Huaitian, Zan Tian, Zan Chen. Banyak-banyak. Pemandangan itu seakan menjadi abadi. Adegan itu membuat Wang Chen merasa takut, dan darahnya mendidih. Hah iya. Angin menderu-deru. Seluruh makam para dewa, dengan Wang Chen sebagai intinya, telah memicu gelombang mengerikan. Energi yang kuat melonjak, mengguncang seluruh makam para dewa, menyebabkannya bergetar. Jika bukan karena susunan penyegelan yang sangat kuat di sini, makam para dewa pasti sudah lama dihancurkan oleh aura kekerasan ini dan berubah menjadi reruntuhan. Waktu berhenti pada setengah tahun. Selama setengah tahun penuh, Wang Chen yang tidak bergerak, di tengah badai, memancarkan lapisan cahaya merah. Pada hari ini, tiba-tiba, aura Wang Chen melonjak. Kekuatan garis keturunan yang kuat meledak, berubah menjadi lampu merah solid, seolah-olah hendak menembus pengekangan makam para dewa. Mengaum. Samar-samar, di lampu merah itu, sepertinya ada naga panjang yang mengaum dengan marah, banyak sekali binatang yang mengamuk. Samar-samar, di lampu merah itu, terlihat kehancuran banyak hal, kebangkitan banyak hal. Samar-samar, di lampu merah itu, terlihat ada pembantaian, kematian, dan vitalitas. Istirahatlah untukku. Dan pada hari ini, di dalam selubung lampu merah ini, setelah auranya mencapai batasnya, Wang Chen tiba-tiba membuka kedua matanya dan mengeluarkan suara gemuruh yang keras. Jubah panjang di sekujur tubuhnya berkibar, mengeluarkan suara mengepak. Energi vital dan darah di sekujur tubuhnya melonjak, ki melonjak ke langit. Rambut panjang berubah menjadi merah tua, menari seperti kobaran api. Kedua matanya berkedip-kedip dengan cahaya merah, mirip dengan dua matahari terik yang mekar dengan cemerlang. Bang! Dan di tengah raungan kemarahan ini, Wang Chen meminjam aura ini untuk menerobos jajaran Dewa Surgawi Cakrawala ke-6 dalam satu pukulan. Cakrawala ke-7 Pada saat ini, Wang Chen melangkah ke puncak Cakrawala ke-7. Seluruh tubuhnya melayang di udara, melayang di tengah angin kencang dan ombak besar, terdiam di dalam lampu merah. Pemandangan saat ini terlalu indah, terlalu spektakuler. Saat ini, Wang Chen terlalu gila, terlalu mengesankan. Dia mirip dengan dewa yang turun ke dunia, mengabaikan seluruh masalah. Dengan makam ilahi sebagai pusatnya, dalam radius 100 ribu meter, semua makhluk hidup sepertinya sedang melihat ke tempat ini di bawah tarikan aura ini pada saat ini, melakukan pemujaan. Sepertinya telah terjadi sesuatu di tanah terlarang. Sudah setengah tahun, kepala keluarga sudah mengasingkan diri di sana selama setengah tahun. Aura ini, sangat mengerikan, sungguh kekuatan garis keturunan yang sangat kuat. Darahku sepertinya membeku. Perasaan yang datang dari lubuk darahku yang paling dalam membuatku tidak bisa menahan keinginan untuk beribadah. Ini adalah gemetar dan teror yang datang dari garis keturunan. Apa yang sebenarnya dilakukan kepala keluarga? Pada hari ini, di dalam keluarga Zan, ekspresi para pembangkit tenaga listrik itu semuanya berubah drastis. Aura yang dilontarkan Wang Chen di dalam makam ilahi bahkan mempengaruhi seluruh keluarga Zan. Terutama anggota keluarga Zan, mereka sangat sensitif terhadap aura garis keturunan ini. Di dalam keluarga Zan, beberapa seniman bela diri yang lebih lemah mau tidak mau berlutut di bawah aura ini, bersujud dan beribadah ke arah makam ilahi. Pada hari ini, keluarga Zan berada dalam kekacauan. Pada hari ini, keluarga Zan sedang gempar. Semua orang tahu bahwa perubahan pada hari ini kemungkinan besar terkait dengan Wang Chen. Dan semua orang tahu bahwa Wang Chen pasti mendapat terobosan besar. Gemetar dan pemujaan yang datang dari dalam garis keturunan mereka menyebabkan semua orang di keluarga Zan memiliki pandangan fanatik di mata mereka. Pada hari ini, tidak ada yang meragukan bahwa memilih Wang Chen sebagai patriark mereka saat itu adalah suatu kesalahan. Haha, sepertinya Chen kecil mendapatkan sesuatu lagi. Di aula besar keluarga Zan, Wang Yan tertawa keras saat merasakan aura ini. Itu benar, kepala keluarga pasti mendapatkan banyak hal kali ini. Seberapa kuatkah kekuatan garis keturunan ini? Itu mungkin dekat dengan garis keturunan dewa sejati, bukan? Betelpeng mengelus jenggotnya dan tertawa. Tetua kesembilan, tetua kedua, aku masih membutuhkan kalian berdua untuk melakukan perjalanan ke tanah terlarang. Pintu masuk ke makam ilahi akan ditutup hari ini. Tidak ada yang diizinkan masuk. Pelanggar akan dihukum sesuai aturan keluarga. Sedangkan untuk dunia luar, kontak dengan empat keluarga besar dan empat tanah suci akan dipercepat. Aliansi ini telah terjalin selama lebih dari setengah tahun, dan sebagian besar masalah telah diselesaikan. Sudah waktunya bagi kita untuk memperluas. Sebelum kepala keluarga kembali, saya ingin dia melihat gambar yang sempurna. Sambil menarik nafas dalam-dalam, Betelpeng berkata kepada Wang Yan dan tetua kedua. Aura yang datang dari Wang Chen hari ini menyemangati Betelpeng. Ya, mendengar kata-kata Betelpeng, bagaimana Wang Chen dan tetua kedua berani ragu. Sekarang adalah waktunya keluarga San bersatu. Mereka tidak boleh membiarkan kecelakaan terjadi. Terutama tanah terlarang, makam para dewa, yang menjadi yang terpenting. Belum lagi tetua agung, bahkan leluhur tua pun akan terkejut. Jika tidak ada kecelakaan, pasti ada leluhur tua yang menjaga makam dewa, bukan? Memikirkan hal ini, Penatua kedua dan Wang Yan bertukar pandang dan bergegas menuju makam dewa. Aura kuat itu bertahan di sekitar keluarga San sepanjang hari. Setelah auranya menghilang, keluarga San masih sibuk di bawah langit malam. Banyak orang membicarakannya. Kepala keluarga memang penerus dewa sejati. Aura itu sungguh luar biasa. Saya menantikan untuk melihat apa yang akan terjadi ketika kepala keluarga kembali. Banyak orang sudah menantikan kembalinya Wang Chen. Apakah itu auramu? Wang Chen, kapan kamu akan kembali? Anda menjadi lebih kuat lagi, bukan? Akan sangat sulit bagiku untuk mengejarmu. Tapi aku akan mencoba yang terbaik untuk mengikutimu. Aku tidak akan menjadi beban bagimu. Saya harap saya dapat menjadi bagian dari kekuatan Anda di masa depan. Di bawah langit malam, di halaman tempat Wang Chen dulu tinggal, sesosok tubuh yang memikat memandang ke arah area terlarang dan bergumam pada dirinya sendiri. Dia adalah Han Yuksuan. Sebulan yang lalu, Han Yuksuan kembali ke keluarga San. Pada hari ini, dia merasakan aura Wang Chen. Pada hari ini, Han Yuksuan menunjukkan senyuman yang sudah lama tidak dia lihat. He he, aura bos luar biasa. Bagaimana itu? Jiang Chen Yuan, Anda masih ingin mengikuti kecepatan bos? Tidak jauh dari Han Yuksuan, sudut mulut eksentrik membentuk senyuman saat dia melihat ke arah Jiang Chen Yuan di sampingnya dan bertanya dengan nada menggoda. Jangan bicara tentang aku. He he, kali ini, pedang pemecah langit pasti merasakan yang terburuk, kan? Mendengar kata-kata eksentrik, Jiang Chen Yuan melihat kembali ke dalam rumah. Ada kuali langit dan bumi, dan ada dunia langit dan bumi. Di dunia langit dan bumi, ada pedang pemecah langit. Itu benar. Bukankah orang-orang ini berasal dari keluarga Wang? Eksentrik keluarga Wang, Jiang Chen Yuan dari ras iblis. Orang-orang ini juga datang ke medan perang tertinggi beberapa hari yang lalu. Sudah hampir dua tahun sejak Wang Chen memasuki medan perang tertinggi. Dalam dua tahun ini, situasi di medan perang bisa dikatakan telah berubah. Status keluarga Wang tidak tergoyahkan, dan kekuatan aliansi keluarga Wang tidak tergoyahkan. Di medan perang, kekacauan awal juga telah meredah selama setahun terakhir. Medan perang saat ini sangat berbeda dari sebelumnya. Saat ini, keluarga Wang tidak diragukan lagi adalah penguasanya. Saat ini, Sun Yifan memiliki kendali sempurna atas keluarga Wang. Selama periode ini, eksentrik dan yang lainnya telah berkultivasi dengan sekuat tenaga. Dengan bantuan sumber daya dari aliansi keluarga Wang dan peluang di medan perang, kekuatan mereka bisa dikatakan terus meningkat. Sayangnya, jarak mereka masih cukup jauh dari Wang Chen. Untungnya, baru beberapa bulan yang lalu, mereka menerima kabar dari Supreme Battlefield. Tidak banyak waktu tersisa sebelum waktu yang disepakati dengan Wang Chen. Selain itu, dengan bantuan berita keluarga Sun, eksentrik dan yang lainnya telah datang ke medan perang tertinggi setelah menangani masalah terakhir di medan perang. Saat ini, mereka berada di keluarga Sun. Pada saat ini, eksentrik dan yang lainnya merasakan aura Wang Chen untuk pertama kalinya sejak mereka tiba di medan perang tertinggi. Namun kali pertama ini sudah cukup untuk menggerakkan dan mengejutkan mereka. 3.485 Melihat area terlarang di kejauhan, orang gila dan Jiang Chen Yuan dipenuhi dengan emosi saat ini. He he, momong-momong, kamu memang punya kesadaran diri. He he, sedangkan untuk Heaven Suttering Blade, aku khawatir itu akan membuat pusing kepala. Anda ingin mengejar bos? Apakah dia lelah hidup? Bersaing dengan bos? Kalau itu aku, aku pasti sudah bunuh diri lebih awal. Setelah beberapa saat meratap, orang gila itu tersenyum memikirkan Duan Tian Ren. Anak ini, merupakan pukulan telak bagi kepercayaan orang-orang. Aku baru berada di sini selama beberapa hari. Huh, pantas saja orang-orang itu tidak sabar untuk pergi dua hari yang lalu. Tampaknya pilihannya benar, brengsek. Jiang Chen Yuan mengerucutkan bibirnya. Dia memikirkan tentang Han Tian, pria berjubah hitam, dan yang lainnya. Orang-orang ini datang ke medan perang tertinggi, datang ke keluarga Shan, dan bertemu dengan Wang Yan sebelum pergi. Bahkan Yan Cheng Yue, yang kemampuannya tak terduga, telah keluar dari pengasingan kemarin dan meninggalkan keluarga Shan. Orang-orang ini telah membuat pilihan yang tepat. Setidaknya, mereka terhindar dari kemunduran hari ini. Ya, Yosin Yan dan KR juga pergi. Sekarang Yosin Yan telah kembali ke keluarga Ryu, dia pasti mengalami pertemuan yang tidak disengaja. Jika KR mengikuti Sister Xin Yan, dia akan mendapatkan beberapa keuntungan. Adapun Zilan, Sialan, wanita ini, aku benar-benar tidak tahu apa yang terjadi padanya. Mengapa itu menghilang setelah datang ke texture battlefield? Jika bos mengetahuinya, bukankah dia akan memberi kita pelajaran? Memikirkan mereka yang telah pergi, eksentrik dipenuhi dengan emosi. Anggrek umu itu harus diwaspadai. Dalam dua tahun terakhir, dia diawasi oleh keluarga Wang dan tidak bisa berbuat apa-apa. Datang ke medan perang tertinggi hanya akan membuatnya menjadi ancaman. Menurutku, Wang Chen lah yang terlalu sentimental. Jika itu aku, sebaiknya aku mengurungnya. Ketika saya memiliki kekuatan yang cukup di masa depan, saya akan memikirkan cara untuk menyelesaikan masalah tubuhnya. Saat menyebut Zilan, Jiang Chen Yuan mengerutkan bibirnya dan tampak seperti sedang sakit kepala. Lupakan saja, aku tidak peduli dengan mereka. Saya berencana berangkat besok. Bagaimana denganmu? Jiang Chen Yuan merenung sejenak dan berkata, Besok, mengapa kamu begitu cemas? Orang gila membelalakkan matanya. Apalagi, kenapa kamu masih tinggal di sini? Dunia Kiankun tidak buruk, tapi masih banyak hal yang harus kita lakukan. Dia harus kembali ke keluarganya untuk mempersiapkan beberapa hal. Bukankah Klan Han memberinya solusi yang baik? Jika kita bisa masuk ke alam Raja Dewa dengan kekuatan kita saat ini, itu tentu saja yang terbaik. Bagaimanapun, itu masih lebih baik daripada jalan menjadi dewa. Siap, saya akan kembali. Sumber daya dunia Kiankun secara alami tidak dapat disiasiakan. Itu adalah tanah suci untuk bercocok tanam. Namun, dia juga tidak boleh kekurangan peluang. Benarkan. Heaven Breaking Blade mungkin akan pergi juga. Ada pun orang suci dari lembah tanpa emosi. Kalau dipikir-pikir, rasanya hampir sama. Hari ini, bocah nakal Wang Chen itu terlalu terpukul. Saya khawatir semua orang tidak bisa duduk diam lagi, bukan? Jiang Chen Yuan menghela nafas. Memikirkan berita yang diberitahukan Han Yuksuan kepada mereka, wajah Jiang Chen Yuan dipenuhi dengan kegembiraan. Jalan untuk menjadi Raja Dewa. Meskipun Jiang Chen Yuan memiliki warisan dari setan besar. Namun, untuk benar-benar melangkah ke jalur Raja yang saleh, dia mungkin perlu berkultivasi ulang sebanyak sembilan kali. Jika itu masalahnya, setidaknya Jiang Chen Yuan harus membuang waktu. Tapi sekarang, ada cara untuk menebusnya. Dengan warisan iblis besar atau Dewa Surgawi, apakah ada jalan pintas? Tidak ada berita yang lebih baik dari ini. Tentu saja, Jiang Chen Yuan tidak bisa tinggal di sini lagi. Itu benar, saatnya fokus pada kultivasi. Namun, saya tidak berniat untuk pergi. He he, dimanapun saudara Wang Chen berada, itu adalah rumahku. Terlebih lagi, keluarga Lei kami tidak bisa dibandingkan dengan keluarga Jiang Anda. Di medan perang tertinggi ini, keluarga Lei kami tidak memiliki dasar apapun. Faktanya, kita hanya mempunyai nenek moyang yang kita bahkan tidak tahu apakah dia masih hidup. Sial, jadi aku tidak punya tempat lain untuk pergi. Hal-hal yang saya butuhkan akan disiapkan oleh saudara Wang Yan. Kuang Ren menghela nafas dan berkata dengan suara rendah. Kalau begitu, untuk saat ini sudah beres. He he, kita akan segera bertemu lagi. Mendengar kata-kata Kuang Ren, Jiang Chen Yuan menghela nafas lalu berkata sambil tersenyum. Mereka sudah terbiasa dengan perpisahan singkat. Berapa panjang jalur pencak silat? Apa perbedaan waktunya? Kamu dan dia, apakah kamu baik-baik saja? Melihat Han Yuksuan berdiri di bawah sinar bulan di kejauhan, Jiang Chen Yuan merendahkan suaranya dan berkata. Han Yuksuan. Benar, semua orang tahu tentang apa yang terjadi antara Han Yuksuan dan Wang Chen sebelumnya. Saat itu, Kuang Ren sangat mengkhawatirkan hal itu dan tidak memperlakukan Han Yuksuan dengan baik. Kali ini sama saja. Jika Han Yuksuan tidak menyelamatkan Wang Chen saat itu, Kuang Ren mungkin tidak akan memperlakukannya dengan buruk. Dia bahkan mungkin menyerangnya secara langsung. Itulah yang dikhawatirkan oleh Jiang Chen Yuan. Tidak apa-apa. Bahkan bos tidak mengatakan apapun, apa yang bisa saya katakan. Saudara Wang Yan masih di sini. Jika aku bertindak sembarangan, dia akan mencabik-cabikku. Bagaimanapun, saudara Wang Yan terlalu menakutkan. Mulut Kuang Ren bergerak-gerak saat dia tersenyum pahit. Sebenarnya, dia hanyalah orang yang menyedihkan. Jiang Chen Yuan melihat punggung Han Yuksuan dan menghela nafas. Namun, saya harus mengatakan bahwa Wang Chen sangat beruntung dengan wanita. Cek cek cek, Yosin Yan, Han Yuksuan, dan Xi Lan itu. Semuanya cantik luar biasa. Menurut pendapat saya, perawan lembah kelupaan juga memiliki pemikiran lain tentang anak Wang Chen itu. He he, adapun gadis itu Ji Shueling. Tidak perlu bicara lebih banyak, semua orang tahu. Dia wanita Wang Chen. Jika dia seorang pelayan, bukankah dia penghangat tempat tidur? Jiang Chen Yuan memiliki senyum sedih di wajahnya. Namun, di tengah kalimatnya, tubuh Jiang Chen Yuan tiba-tiba membeku. Matanya melebar. Suara mendesing. Keringat dingin langsung menetes ke punggungnya. Jiang Chen Yuan merasa seolah ada pisau tajam yang menusuk punggungnya. Dia dengan cepat menoleh dan melihat bahwa Han Yuksuan sedang menatapnya dengan dingin. Haha, itu, itu, pemandangan malam ini lumayan. Haha. Merasakan tatapan Han Yuksuan, Jiang Chen Yuan dengan cepat berpura-pura menjadi gila. Dia tidak punya pilihan. Han Yuksuan adalah seorang wanita, dan cantik dalam hal itu. Dia, Jiang Chen Yuan, tidak akan bertarung dengan kecantikan seperti itu. Yang terpenting, hal yang paling krusial adalah Han Yuksuan sangat kuat. Dia tidak tahu bagaimana dia bisa masuk ke jajaran Dewa Surgawi, dan jika dia tidak salah, dia mungkin berada di jalur Raja Dewa. Biarkan Jiang Chen Yuan saat ini berurusan dengan Han Yuksuan. Bukankah itu akan menimbulkan masalah? Sambil tertawa, Jiang Chen Yuan buru-buru berbalik dan berlari ke dalam rumah seolah-olah dia sedang melarikan diri. Percuma saja. Melihat sosok Jiang Chen Yuan yang melarikan diri, eksentrik mendengus ketidakpuasan. Batuk, batuk, batuk. Itu, aku tidak mengatakan apa-apa. Itu, aku punya masalah denganmu. Tapi itu di masa lalu. Sekarang, kita sudah berbaikan, bukan? Selama Anda adalah bawahan bos besar, Anda adalah bos besar saya. Aku pasti tidak akan hanya mengatakan hal buruk tentangmu. Segera setelah itu, melihat Han Yuksuan yang sedang menatapnya, eksentrik dengan cepat berkata. Tetap di sini, aku akan membantumu melangkah ke jalur Raja Dewa. Saat eksentrik hendak berbalik, Han Yuksuan tiba-tiba berkata. Apa? Kata-kata Han Yuksuan membuat tubuh eksentrik membeku, dan matanya membelalak. Jika saya tidak salah, Anda juga mendapatkan kesempatan yang tidak disengaja. Itu juga warisan, kan? Hanya saja Anda belum menyempurnakannya sepenuhnya. Saya punya cara untuk membantu Anda menyempurnakannya sepenuhnya. Kata Han Yuksuan. Nada suaranya dingin, tapi sangat serius. Benar-benar. Mendengar kata-kata Han Yuksuan, eksentrik memperlihatkan ekspresi ekstasi. Ini luar biasa. Kita harus tahu bahwa setelah dia mendapatkan warisan ini, dia tidak dapat memperbaikinya sepenuhnya. Ini menyusahkan bagi eksentrik. Sekarang, Han Yuksuan bisa membantunya. Bagaimana mungkin eksentrik tidak terlalu gembira? Ipar, kakak iparku yang baik. Di masa depan, kamu akan setara dengan Kak Sinyan dan Kak Zilan. Mereka semua adalah saudara ipar perempuanku. Haha, lalu, kapan kamu akan membantuku? Dengan ekspresi mengjilat, eksentrik buru-buru pergi ke sisi Han Yuksuan. Penampilan eksentrik yang tidak tahu malu dan menyedihkan membuat wajah Han Yuksuan memerah. Kembali dulu, jika Anda terus fasi, saya tidak akan sopan. Han Yuksuan berteriak. Aku tahu. Haha, kamu malu. Aku tahu. Tidak apa-apa. Lanjutkan urusanmu. Saya akan kembali. Saya akan pergi ke dunia semesta untuk berkultivasi. Melihat penampilan Han Yuksuan yang pemalu, eksentrik tertawa. Eksentrik sedang dalam suasana hati yang baik. Dia sudah lama melepaskan dendam sebelumnya. Mau bagaimana lagi? Bagaimanapun, Wang Chen adalah bos besarnya. Siapa yang meminta Han Yuksuan terlihat seperti berselingkuh dengan Wang Chen? Hal ini membuat eksentrik merasa emosional. Sampai eksentrik menghilang dari pandangannya, Han Yuksuan mendengus. Tidak tahu malu. Meskipun dia memarahi, Han Yuksuan sedikit linglung. Aku akan menunggumu kembali. Setelah sekian lama, dia melihat ke arah area terlarang. Han Yuksuan berkata dengan lembut, mengalihkan pandangannya, dan berjalan kembali ke dalam rumah. Sudah waktunya untuk kembali ke dunia semesta. Di dunia luar, keluarga Zan menjadi sangat hidup karena aura Wang Chen hari itu. Entah itu keluarga Zan atau aliansi keluarga Wang yang datang ke keluarga Zan. Hari ini, mereka semua khawatir. Bagaimana dengan makam para dewa? Wang Chen sama sekali tidak menyadari semua yang terjadi di dunia luar. Angin kencang telah meredah, dan gelombang udara telah meredah. Lampu merah telah padam. Seluruh puncak menara makam para dewa telah kembali ke ketenangan semula. Tampaknya setelah dirusak selama setengah tahun, puncak menara makam para dewa kini merasakan perubahan tambahan. Hah! Di tengah malam, embusan napas panjang terdengar. Dalam kegelapan, Wang Chen perlahan membuka matanya. Kresek, kresek! Saat Wang Chen bergerak, seluruh tubuhnya tampak terlahir kembali. Seolah-olah telah terlahir kembali, ia segera mengeluarkan serangkaian suara yang tajam. Tulang, daging, dan darahnya sepertinya telah terlahir kembali, penuh kekuatan dan vitalitas. Sepertinya kamu mendapat banyak hal. Tanpa menunggu Wang Chen berbicara, Zan Huay Tian muncul di depan Wang Chen sambil tersenyum. Dibandingkan pertemuan terakhir mereka setengah tahun yang lalu, jiwa Zan Huay Tian jauh lebih lemah sekarang setelah mereka bertemu lagi. Hal ini membuat Wang Chen tampak khawatir. Anda! Wang Chen membuka mulut untuk bertanya. Saya baik-baik saja. Saya masih bisa bertahan. Anda, sebaliknya, bergabung dengan aura garis keturunan lebih cepat dari yang saya harapkan. Zan Huay Tian menyelau Wang Chen dan bertanya. En, aura ini sangat kuat. Saya baru saja mulai menyerapnya. Jika saya ingin menyatu sepenuhnya dengannya, saya memerlukan waktu. Tapi aku telah mendapatkan sesuatu. Saya sudah melangkah ke surga tingkat ketujuh. Berbicara tentang keuntungannya, Wang Chen mengungkapkan ekspresi gembira. Setengah tahun budidaya terpencil. Hari ini, dia akhirnya menuai hasil kerja kerasnya. Tidak ada yang lebih berharga dari ini. 3.486 Terhadap dirinya yang sekarang, Wang Chen dipenuhi dengan keyakinan. Dewa Langit Cakrawala ketujuh. Wang Chen telah berhasil melewati dua ambang batas terbesar dalam Dewa Surgawi, Dewa Surgawi tingkat awal dan Dewa Surgawi tingkat menengah. Sekarang, dia memasuki level Dewa Surgawi tahap akhir. Ini menunjukkan bahwa Wang Chen sudah tidak memiliki terlalu banyak hambatan menuju Dewa Surgawi Cakrawala ke-9. Energi tak terbatas di dalam tubuhnya membuat Wang Chen merasa lebih baik dari sebelumnya. Kali ini, dengan menyerap energi yang ditinggalkan oleh para pendahulu di dalam makam ilahi, Wang Chen dapat dikatakan mendapatkan panen yang melimpah. Faktanya, di kedalaman tubuh Wang Chen, masih ada gelombang energi yang belum sepenuhnya dimurnikan. Selama gelombang energi ini benar-benar dimurnikan, Wang Chen tidak berani mengatakan bahwa dia akan melangkah ke puncak Cakrawala ke-8. Tapi setidaknya, mencapai Cakrawala ke-7 tahap akhir bukanlah masalah sedikitpun. Berpikir sampai di sini, Wang Chen dipenuhi dengan kegelisahan. Setengah tahun ini ditambah pengasingan tertutup, Wang Chen bisa dikatakan membuahkan hasil. N. Sepertinya situasimu lebih baik dari yang kubayangkan. Kekuatan garis keturunan Anda telah berkembang pesat. Itu mungkin hanya berjarak sehelai rambut dari garis keturunan Dewa Sejati. Saat Anda memurnikan sisa energi, saat Anda melangkah ke level Raja Ilahi, kekuatan garis keturunan Anda pasti akan mencapai level Dewa Sejati. Namun yang perlu Anda lakukan bukan hanya itu saja. Kekuatan garis keturunan Anda baru saja meningkat di jalur normal. Anda perlu membuka jalan milik Anda. Anda harus benar-benar memahami garis keturunan Anda dan tidak menggunakan garis keturunan secara pasif. Mendengar kata-kata Wang Chen, Zan Huaitian merenung sejenak dan berkata dengan penuh arti. Maksudmu? Mendengar perkataan Zan Huaitian, sosok Wang Chen tiba-tiba terdiam, ekspresinya berubah kaku. Perkataan Zan Huaitian bisa dikatakan mencerahkan. Itu membuat Wang Chen sadar. Dia terus merasa bahwa garis keturunannya sepertinya kekurangan sesuatu. Tapi perasaan itu sangat halus. Wang Chen tidak pernah berpikir untuk membuka jalur garis keturunan miliknya. Namun kini, perkataan Zan Huaitian sepertinya telah membuka dunia baru bagi Wang Chen. Kau tahu, bukan? Melihat ekspresi Wang Chen yang tiba-tiba sadar, Zan Huaitian tertawa. Terima kasih atas bimbinganmu, senior. Wang Chen segera bangkit dan membungkuk. Kata-kata Zan Huaitian telah mencerahkan Wang Chen. Wang Chen sepertinya telah memahami sesuatu. Dia tahu bahwa jika dia bisa mengukir jalan yang menjadi miliknya, pencapaiannya di masa depan tidak akan terbatas. Memikirkan hal ini, Wang Chen menjadi semakin bersemangat. Tidak perlu terburu-buru. Sebelum Anda masuk ke dalam garis darah ilahi, Anda hanya perlu menempuh jalan Anda sendiri. Jika tidak, ketika Anda melangkah ke dalam garis darah ilahi dan berdiri di ketinggian itu, akan lebih sulit bagi Anda untuk menemukan jalan Anda sendiri. Zan Huaitian menggelengkan kepalanya dan tersenyum saat melihat ekspresi bersemangat Wang Chen. Tergesa-gesa menghasilkan sampah. Sekarang bukan waktunya bagi Wang Chen untuk menjadi tidak sabar. Mengerti. Menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen berkata dengan ekspresi serius. Ya, baiklah. Selama Anda tahu apa yang harus dilakukan. Melihat Wang Chen sudah tenang, mata Zan Huaitian berbinar. Penampilan Wang Chen sangat bagus. Zan Huaitian sangat puas. Setidaknya, sudah berapa tahun sejak dia melihat seseorang dengan kecerdasan dan pengendalian diri seperti itu. Itu sudah sangat lama sekali, bukan? Yang terakhir adalah Zan Chen. Sayangnya, sepertinya ada masalah dengan dirinya. Sekarang, dia sudah meninggal. Wang Chen telah menjadi harapan Zan Huaitian. Karena Wang Chen membawa impian keluarga Zan. Wang Chen mewarisi garis keturunan keluarga Zan dan kehidupan Zan Huaitian. Sebagai pewaris dewa sejati, jika tidak ada yang salah, Wang Chen adalah reinkarnasi Zan Huaitian. Memikirkan hal ini, Zan Huaitian dipenuhi dengan emosi. Baiklah, karena kamu tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya, itu bagus. Selama periode waktu ini, hentikan pengasingan Anda dan pahami kekuatan baru dari garis keturunan. Integrasikan energi Anda sendiri dan biasakan diri Anda dengan ketinggian surga ketujuh. Saya akan mengaktifkan formasi dan membiarkan Anda menerima tantangannya. Di luar alun-alun, terdapat puluhan patung. Ini semua adalah kultifator kuat dari keluarga Zan. Meskipun kebanyakan dari mereka adalah penggarap garis keturunan palsu, kekuatan mereka tidak bisa diremehkan. Saya akan mengurangi kekuatan mereka ke tingkat yang sama dengan Anda, atau ke surga kedelapan. Anda harus terus berjuang untuk mengasah kekuatan dan memperkuat fondasi Anda. Gedung-gedung tinggi dibangun dari bawah ke atas, hal ini tidak bisa diabaikan. Zan Huaitian berkata setelah hening beberapa saat. Saya mengerti. Terima kasih senior. Mendengar kata-kata Zan Huaitian, Wang Chen memperlihatkan ekspresi gembira. Kesempatan seperti ini adalah sesuatu yang tidak bisa diminta. Terus berjuang untuk mengasah kekuatan. Ini adalah kesempatan langka. Di tingkat Dewa Surgawi, setiap pertempuran sangatlah berharga. Pada tingkat ini, kecuali jika benar-benar diperlukan, sebagian besar kultifator tidak akan bertarung. Terlebih lagi, dia ingin menemukan seniman bela diri yang setara dengannya untuk berlatih. Terutama menemukan begitu banyak pembudidaya untuk dilawan sekaligus. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa diminta. Benar, Yun kecil, dia. Setelah memastikan rencana kultifasinya untuk periode waktu berikutnya, Wang Chen memikirkan Xiao Yun. Bagaimana kabarnya? Dia telah mengasingkan diri selama lebih dari setengah tahun. Yun kecil juga telah mengasingkan diri selama lebih dari setengah tahun, kan? Apakah dia berhasil menggabungkan ingatannya? Bagaimana kabarnya sekarang? Wang Chen punya banyak pertanyaan. Gadis kecil yang kamu bicarakan itu. Hei hei, jangan khawatir, dia masih butuh banyak waktu. Paling tidak, dia tidak akan kembali dalam waktu satu tahun. Dunia itu tidak sesederhana menggabungkan ingatan. Dia punya peluangnya sendiri. Tapi, mendengar Wang Chen bertanya tentang Yun kecil, Zhan Huaitian menatap Wang Chen dalam-dalam dan berkata. Saya mengerti. Mendengar kata-kata Zhan Huaitian, Wang Chen terkejut dan kemudian berkata dengan suara rendah. Karena Yun kecil baik-baik saja, Wang Chen tidak terlalu memikirkannya. Menekan kekhawatiran dan perasaan rumit di hatinya, Wang Chen membungkuk kepada Zhan Huaitian dan berjalan menyusuri makam para dewa. Di alun-alun di depan makam para dewa, di dalam barisan, Wang Chen akan menghadapi tantangan baru. Memikirkan leluhur keluarga Zhan, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan ekspresinya menjadi sangat serius. Ledakan. Asap tebal mengepul dan angin menderu-deru. Seluruh dunia tampak bergetar hebat di tengah suara gemuruh ini. Ini adalah alun-alun di depan makam para dewa. Di alun-alun ini, Wang Chen saat ini sedang terlibat dalam pertempuran sengit. Sama seperti saat pertama kali memasuki makam para dewa, tantangan yang dihadapi Wang Chen di alun-alun ini sungguh tak terbayangkan. Surga ke-7 Mulai dari surga ke-7, Wang Chen menghadapi satu, dua, tiga lawan. Dalam pertempuran terakhir, Wang Chen menghadapi empat ahli surga ke-7. Kemudian dia melangkah ke jajaran surga ke-8. Mulai dari satu lawan surga ke-8, dia menghadapi tiga lawan surga ke-8. Setiap pertempuran menjadi semakin sulit. Setiap pertempuran praktis memaksa Wang Chen ke dalam situasi tanpa harapan. Melihat tiga lawan surga ke-8 yang dikalahkan olehnya di depannya, Wang Chen memiliki rasa takut yang masih ada di dalam hatinya. Jika bukan karena kekuatanku yang meningkat pesat setelah pengasingan tertutup kali ini, bahkan tubuhku, tendon, dan Tian, jiwa dewa. Meningkat secara substansial dalam semua aspek, aku khawatir menghadapi tiga musuh surga ke-8, aku pasti akan dikalahkan tanpa keraguan. Menyeka bekas darah segar yang tergantung di sudut mulutnya, Wang Chen bergumam dengan ekspresi serius. Kita harus tahu, tiga seniman bela diri dewa langit ke-8, konsep macam apa itu? Seniman bela diri yang berkekuatan dewa surgawi surga ke-8 hanya bisa melarikan diri saat melihat angin, bukan? Apalagi kekuatan sejati Wang Chen saat ini hanya berada di peringkat surga ke-7. Berpikir sampai di sini, Wang Chen dipenuhi dengan perubahan emosi. Namun, setiap pertarungan, aku hampir dipaksa ke dalam situasi tanpa harapan. Ini dapat terus merangsang potensiku. Namun, ini adalah cara terbaik untuk berkultivasi. Garis keturunan bela diri ilahi, semakin banyak seseorang bertarung, semakin kuat pula yang didapatnya. Tapi pertempuran sangat diperlukan. Ini hanyalah lahan budidaya yang dibuat khusus untuk saya. Setelah mengatur nafas, wajahnya berangsur-angsur pulih. Sudut mulut Wang Chen menunjukkan senyuman. Pertarungan hari pertama hampir membuat Wang Chen kelelahan. Tapi panennya juga melimpah. Wang Chen dapat dengan jelas merasakan bahwa tingkat kesesuaian antara dirinya dan energi di sekitarnya telah mencapai tingkat yang benar-benar baru. Hari kedua, hari ketiga. Selama sebulan penuh berikutnya, Wang Chen praktis mengulangi pertempuran yang sama setiap hari. Kecuali, pertempuran di surga ketujuh, seseorang harus menghadapi tiga lawan sejak awal. Paling tinggi, seseorang harus menghadapi enam lawan. Dan untuk surga kedelapan, lawan yang dihadapi Wang Chen bertambah dari dua menjadi empat. Dibandingkan hari pertama, kesulitan kultifasi Wang Chen setiap hari semakin meningkat. Berkultifasi setiap hari, Wang Chen bisa dikatakan melakukan yang terbaik. Dalam setiap pertarungannya, lawan tidak menunjukkan keringanan hukuman sedikitpun. Beberapa kali, Wang Chen dikelilingi oleh bahaya, hampir kehilangan nyawanya. Lebih jauh lagi, Wang Chen bahkan menemukan bahwa seiring dengan meningkatnya kompatibilitasnya dengan energi, kekuatan tempurnya meningkat, lawan-lawannya tampaknya juga berubah. Jika seniman bela diri surga tingkat kedelapan yang dikalahkan Wang Chen pada hari pertama kultifasi cukup kuat, dibandingkan dengan lawan surga tingkat kedelapan saat ini, mereka jauh lebih lemah. Boneka-boneka ini juga berubah sesuai dengan perubahan Wang Chen. Hari pertama dia datang ke sini untuk berkultifasi, boneka surga kedelapan yang ditemui Wang Chen saat itu masih dalam tahap awal tingkat surga kedelapan. Tapi sekarang, pada hari ini sebulan kemudian, kekuatan boneka surga kedelapan yang dihadapi Wang Chen bahkan mendekati puncak surga kedelapan tahap akhir. Ini adalah perwujudan yang paling mudah. Bersaing dengan beberapa pembangkit tenaga listrik yang dekat dengan surga kedelapan tahap akhir dengan kekuatan dewa surgawi surga ketujuh, peningkatan kekuatan tempur Wang Chen bahkan lebih tak terbayangkan. Kesulitan di antaranya, hanya Wang Chen sendiri yang jelas. Tapi dia bertahan. Melayang di antara hidup dan mati, terus menantang batas, terus menantang dirinya sendiri. Selama sebulan penuh berkultifasi, transformasi Wang Chen bisa dikatakan sangat menggemparkan. Masih ada pertarungan terakhir, pertarungan terakhir hari ini. Ini juga merupakan pertempuran terakhir dalam periode kultifasi ini. Matahari terbenam di barat, setelah Wang Chen mengalahkan empat boneka tingkat surga kedelapan, dia tidak pergi seperti biasanya. Karena Wang Chen tahu bahwa hari ini, dia masih memiliki satu perhentian terakhir. Itu juga merupakan pertempuran terakhir yang menghentikan sepenuhnya budidaya kali ini. Tatapannya seperti pisau, Wang Chen menatap lekat-lekat ke depan. Di bawah tatapan Wang Chen, pada saat ini, lima sosok keluar. Benar sekali, pada hari ini, lawan yang harus dihadapi Wang Chen untuk pertempuran terakhirnya menjadi lima pembangkit tenaga listrik surga kedelapan. Ada juga pembangkit tenaga listrik surga kedelapan tahap akhir, hampir mencapai puncaknya. Terutama setelah melihat boneka itu memimpin, ekspresi Wang Chen tiba-tiba berubah. Empat boneka mendekati tahap akhir surga kedelapan, satu boneka surga kedelapan tahap akhir mendekati puncak. Kali ini, lima lawan yang dihadapi Wang Chen bisa dinilai menakutkan. Dalam sekejap, Wang Chen merasa tercekik. Dalam sekejap, daging dan darah di seluruh tubuh Wang Chen tiba-tiba menegang. 3487 Ekspresinya serius. Melihat lima sosok di depannya, Wang Chen menghirup udara dingin. Sungguh barisan yang kuat, lawan yang menakutkan. Sebelumnya, Wang Chen hampir menghabiskan seluruh energinya untuk melawan empat ahli di surga tingkat kedelapan. Sekarang, dia menghadapi lima ahli di surga tingkat delapan. Dan salah satu dari mereka hampir mencapai puncak surga tingkat kedelapan. Melihat situasi di depannya, hati Wang Chen tenggelam. Saya harus mengambil inisiatif. Saya harus menghancurkan aliansi mereka. Kalau tidak, aku pasti kalah. Tubuhnya menegang, Wang Chen melihat kelima sosok di depannya dan bergumam pada dirinya sendiri. Wang Chen tahu betul bahwa jika dia dikepung, situasi putus asa seperti apa yang harus dia hadapi. Mengalir momentum cahaya. Memikirkan hal ini, Wang Chen mendengus dingin dan tiba-tiba mengoperasikan momentum cahaya mengalir. Ledakan. Saat momentum cahaya mengalir memadat, kecepatan Wang Chen langsung meningkat hingga ekstrim. Membunuh. Sambil mendengus ringan, Wang Chen menyerang ke depan. Kecepatannya sangat cepat. Dia berubah menjadi bayangan dan menyatu dengan langit dan bumi. Penindasan garis darah. Ledakan. Pada saat yang sama, Wang Chen menggunakan garis keturunannya yang kuat untuk menekan seluruh ruang. Boneka-boneka ini adalah nenek moyang keluargasan. Karena itu yang terjadi, penindasan garis keturunan Wang Chen berguna untuk melawan mereka. Meskipun efek penindasan garis keturunan sangat berkurang setelah berubah menjadi boneka, itu masih lebih baik daripada tidak sama sekali. Angin kencang menyapu, dan seluruh dunia menjadi suram. Rambut merah Wang Chen menari tertiup angin, dan matanya bersinar merah. Di bawah tekanan garis keturunan yang kuat, kelima sosok itu berhenti sejenak. Sekarang. Melihat ini, jantung Wang Chen berdetak kencang saat dia berteriak. Membunuh. Dalam sekejap mata, Wang Chen menggunakan kemampuan ilahi tanda surga. Hari ini, kemampuan ilahi tanda surga telah menyatu sempurna dengan cahaya reinkarnasi. Setelah kedua kemampuan ilahi ini digabungkan, kekuatan yang dihasilkan sebanding dengan God Punisher, teknik pemisahan bumi, dan God Might Panic. Bas. Saat Wang Chen menggunakan kemampuan ilahi tanda surga, langit yang suram tampak terkoyak. Cahaya kemasan menembus awan gelap dan menutupi seluruh dunia. Gemuruh. Seluruh dunia berguncang. Serangan Tianheng benar-benar mengacaukan seluruh alam semesta dan mengumpulkan energi dao yang tak terbatas. Sampai batas tertentu, hal ini juga berdampak pada kelima wayang tersebut. Meskipun tanda surga ini tidak mendominasi Genesis Splitter, namun cukup kuat. Kita harus tahu bahwa jika Wang Chen menggunakan God of Genesis Splitter, kelima boneka ini tidak akan mampu melakukan mantra hebat apapun. Seluruh ruangan akan disegel oleh Wang Chen. Itulah yang dimaksud dengan mendominasi. Namun, ini bukan saat yang tepat untuk menggunakan Genesis Splitter. Ini akan memakan banyak waktu. Wang Chen tidak punya waktu untuk menggunakannya. Selain itu, setelah teknik pembelahan bumi digunakan, Wang Chen akan jatuh ke dalam situasi pasif tanpa akhir jika dia tidak dapat sepenuhnya mengendalikan situasi. Tidak diragukan lagi, serangan Tianhen adalah pilihan terbaik. Meskipun dia tidak bisa menghentikan pihak lain untuk mengeluarkan kemampuan ilahi, dia tetap tidak bisa menahannya. Namun, langkah tersebut cukup mengganggu ritme lawannya. Sama seperti sekarang. Ketika Wang Chen menggunakan serangan Tianhen, kelima boneka itu jelas berhenti sejenak. Ketika para ahli berselisih, semuanya hanya selebar sehelai rambut. Jeda ini cukup bagi Wang Chen untuk melakukan banyak hal. Membunuh Memanfaatkan fakta bahwa lawan tidak punya waktu untuk menggunakan kekuatan supernatural mereka, Wang Chen mengarahkan Heavenly Way Beast untuk menyapu boneka terdekat dengan kekuatan biasa. Semua kekuatan tempurnya meledak. Kekuatan fisiknya yang kuat, energi kekacauan yang mendominasi, energi tak berujung di dantiannya, dan kekuatan bintang. Semuanya dimobilisasi. Faktanya, kekuatan lima elemen berubah. Pada saat ini, Wang Chen mengubah kekuatan cahaya yang mengalir menjadi badai api yang mengamuk. Perpaduan amukan api, kekuatan kayu kehidupan, dan kekuatan logam surga seketika menyebabkan aura Wang Chen meroket. Dalam keadaan seperti itu, kekuatan serangan Tianhen juga meningkat. Ledakan. Membawa energi yang hampir bisa menghancurkan dunia, pukulan Wang Chen dengan kejam mengenai boneka yang berusaha mempertahankan diri dengan tergesa-gesa. Bang. Suara benturan yang tumpul terdengar. Semburan cahaya menyilaukan, seperti bintang yang meledak, meledak. Puff. Samar-samar, Wang Chen melihat boneka yang dipukulnya mengeluarkan seteguk darah dan terlempar. Apa maksudnya ini? Ini berarti serangan Wang Chen telah melukai fondasi boneka itu. Ia tidak bisa terus bertarung di pertempuran berikutnya. Wang Chen mengungkapkan ekspresi gembira setelah serangannya berhasil. Bukan kabar yang lebih baik bagi Wang Chen untuk memiliki satu lawan yang lebih sedikit. Tianhen. Menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen tidak lagi ragu-ragu. Setelah membuat lawannya terbang, dia dengan paksa mengeluarkan Tianhen. Ledakan. Saat Wang Chen mengeluarkan Tianhen, boneka terkuat tiba-tiba muncul di depan Wang Chen. Dia melayangkan pukulan ke arah Wang Chen. Di tengah ledakan tersebut, seluruh dunia seakan meledak. Puff. Wang Chen memuntahkan seteguk darah. Harga yang harus dibayar Wang Chen karena melukai lawannya adalah dengan menahan serangan boneka terkuat. Untungnya, Wang Chen berhasil mengalahkan Tianhen tepat waktu. Jika tidak, Wang Chen saat ini mungkin akan terbunuh oleh serangan ini. Meski begitu, setelah menerima serangan itu, wajah Wang Chen menjadi pucat. Setelah mengeluarkan seteguk darah, dia tiba-tiba dikirim terbang. Tianhen, yang melindungi kepala Wang Chen, segera meredup. Mengingat kekuatan Wang Chen saat ini, dia hanya bisa mengaktifkan kekuatan Tianhen untuk memblokir serangan ini. Di bawah perlindungan Tianhen, Wang Chen tampaknya berada dalam situasi yang sulit, tetapi dia tidak terluka sama sekali. Ini adalah aspek Tianhen yang menantang surga. Ini bisa dikatakan sebagai metode penyelamatan nyawa Wang Chen yang paling ampuh. Memblokir serangan ini sudah cukup bagi Wang Chen. Ini memberi banyak peluang dan waktu bagi Wang Chen. Setelah mengambil Tianhen dan menyeka darah di sudut mulutnya, Wang Chen menjentikan pergelangan tangannya dan mengeluarkan embryo pedang reinkarnasi. Kilatan dingin melintas di mata Wang Chen saat dia menekan kidan darah yang melonjak di tubuhnya. Pedang penghancur matahari. Wang Chen menampilkan momentum cahaya mengalir sekali lagi. Dia berubah menjadi aliran cahaya dan menghindari boneka terkemuka, yang tertegun sejenak, dan bergegas menuju boneka biasa lainnya. Tangkap pemimpinnya dulu. Hal ini tampaknya sangat masuk akal, tetapi tidak dapat diterapkan pada saat ini. Ini karena Wang Chen sedang menghadapi boneka. Itu adalah boneka tanpa emosi. Bahkan jika pemimpinnya terbunuh, itu tidak akan membantu Wang Chen. Faktanya, jika dia ingin membunuh boneka terkemuka, Wang Chen harus membayar mahal. Dia juga harus menanggung risiko dikepung oleh boneka-boneka lainnya. Ini adalah situasi yang Wang Chen tidak ingin pilih. Mengingat situasi saat ini, hal yang paling tepat untuk dilakukan adalah memotong keempat boneka biasa itu sedikit demi sedikit. Jika Wang Chen diberi kesempatan untuk menyerang dengan kekuatan penuhnya, dia yakin dia bisa melukai boneka-boneka ini dengan parah. Ketika boneka utama tersisa, inilah saatnya bagi Wang Chen untuk bertarung dengannya. Bas, bas, bas. Di bawah kekuatan penuh Wang Chen, embryo pedang reinkarnasi mengeluarkan suara siulan yang tajam. Suara mendesing. Pedang itu menebas dengan momentum gunung dan sungai. Seolah-olah pedang ini telah membelah langit dan bumi menjadi dua. Seolah-olah pedang ini telah mengubah ruang dan waktu. Ding. Di tengah suara tabrakan yang tajam, cahaya yang menyilaukan muncul. Langit malam terkoyak lagi, dan seolah-olah cahaya tak terbatas telah tiba. Suara mendesing. Darah segar bermekaran seperti bunga di bawah cahaya. Sungguh indah sekali. Senjata ilahi di tangan boneka yang ditebas Wang Chen langsung pecah, dan luka yang hampir membelahnya menjadi dua tertinggal di tubuhnya. Itu dikirim terbang. Yang kedua. Setelah menyingkirkan boneka ini, Wang Chen mengangkat alisnya. Ancaman yang dia hadapi sedikit berkurang. Enyah. Namun, waktunya tidak banyak. Setelah serangan Wang Chen berhasil, boneka utama dan dua boneka lainnya telah tiba. Jika bukan karena penindasan terus-menerus terhadap garis keturunan Wang Chen, mereka mungkin sudah sampai di sisi Wang Chen sekarang. Bahkan dengan penindasan kekuatan garis keturunan, Wang Chen masih berada dalam krisis tanpa akhir saat ini. Jangan pernah memikirkannya. Melihat pemandangan ini, murid Wang Chen menyusut, dan dia meraung keras, kepanikan kekuatan ilahi. Dengan tergesa-gesa, Wang Chen tidak lagi peduli dengan hal lain, dan langsung menunjukkan dengan satu jari. Tubuh panik. Ini adalah salah satu dari tiga kekuatan magis paling kuat yang dimiliki Wang Chen sekarang. Ledakan. Seperti yang ditunjukkan Wang Chen dengan satu jari, kilatan cahaya kemasan mekar dengan cepat, seperti matahari yang terik terbit ke langit. Saat dia menunjukkan dengan satu jari, seluruh ruang dan waktu seakan bergetar dan berhenti sejenak. Langit penuh dengan dewa dan setan. Ledakan. Di bawah kepemimpinan Wang Chen, para dewa dan iblis yang tak ada habisnya menerkam ketiga boneka itu. Seluruh alun-alun sepertinya terbalik karena satu gerakan ini. Debu, cahaya, angin. Ini adalah tempat kehancuran dunia. Di tengah angin, di dalam debu, di dalam cahaya kemasan yang tak terbatas, dan di antara para dewa dan Buddha, ketiga boneka itu berhenti dan terlibat dalam pertempuran sengit. Bang. Dalam pertarungan sengit tersebut, boneka terlemah adalah yang pertama terkena, dan langsung ditampar oleh dewa raksasa. Seolah-olah Wang Chen mendengar suara tulang di sekujur tubuhnya patah. Ledakan. Namun, sesaat kemudian, terdengar bunyi gedebuk lagi. Boneka lain terkena tinju Buddha, menyebabkannya muncrat darah. Bahkan pemimpin boneka terpaksa mundur lebih dari belasan meter menghadapi serangan tersebut. Hah, hah, saat cahaya kemasan menghilang, Wang Chen terengah-engah. Dari awal pertempuran hingga sekarang, Wang Chen bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bernapas. Setelah melakukan gerakan kuat satu demi satu, meskipun Wang Chen kuat, dia tidak bisa menahan perasaan lemah. Dia tidak tahu berapa banyak energi di tubuhnya yang telah dikonsumsi. Wajahnya agak pucat, dan keringat bercucuran seperti tetesan air hujan. Wang Chen sedikit melengkungkan punggungnya. Sayang sekali, aku masih tidak bisa menekanmu dalam satu tarikan napas. Melihat boneka terkemuka di kejauhan, yang sedang menstabilkan tubuhnya, ekspresi Wang Chen jelek. Itu benar, meskipun kekuatan Tuhan dilakukan, hal itu tidak memungkinkan Wang Chen untuk menang. Meski jurus ini ampuh, pada akhirnya hanya melukai kedua boneka tersebut secara serius. Pemimpin boneka masih berdiri di sini. Inilah yang dikhawatirkan oleh Wang Chen. Sebelumnya, Wang Chen belum pernah menggunakan jurus sekuat itu, karena dia sudah menebaknya. Jika Wang Chen memiliki kesempatan untuk menghadapi boneka terkemuka dengan seluruh kekuatannya, kekuatan Tuhan sudah cukup untuk membuat Wang Chen tak terkalahkan. Sayangnya, ia masih harus menghadapi boneka lainnya. Berkat pembagian energi, boneka yang memimpin berhasil bertahan. 3.488 Langkah ini, Define My Panic, sebenarnya membuat Wang Chen mendorong dirinya ke tepi tebing setinggi 100 ribu kaki. Melihat boneka pemimpin yang menstabilkan sosoknya lagi, ekspresi Wang Chen menjadi jelek. Boneka yang memimpin ini sangat sulit untuk dihadapi. Kamu memang bertahan. Tapi, aku tidak kalah. Melihat boneka itu, Wang Chen mendengus tanpa ekspresi. Setidaknya, hingga saat ini, Wang Chen tidak kalah. Faktanya, hanya melihat situasinya, Wang Chen mendapat keuntungan besar. Cukup baginya untuk merasa bangga. Menghadapi lima boneka kuat dengan kekuatannya sendiri, pada saat ini, Wang Chen sudah membuang empat boneka. Bukankah ini merupakan pencapaian pertempuran yang gagah berani? Satu lawan lima, ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan siapapun. Terlebih lagi, masih ada boneka yang dekat dengan Dewa Langit Cakrawala ke-9. Hasil ini cukup membuat bangga masyarakat. Namun, Wang Chen tahu bahwa sekarang bukanlah waktunya untuk bersemangat. Selama boneka terakhir ini masih berdiri, dia tidak bisa menurunkan kewaspadaannya sedikitpun. Sekarang, antara kamu dan aku, mari kita tentukan pemenangnya dalam satu gerakan. Menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen berkata tanpa ekspresi. Tentukan pemenang dalam satu gerakan. Wang Chen tidak punya pilihan lain. Energi di dalam tubuhnya sudah hampir tidak ada. Jika dia mengandalkan gerakan biasa, bahkan kemampuan Dewa Biasa yang hebat, agar Wang Chen ingin mengalahkan boneka yang hampir mencapai puncak Dewa Langit Cakrawala ke-8 dalam waktu singkat. Ini tidak mungkin. Jika dia tidak bisa menentukan pemenang dalam satu gerakan, dia pasti akan terjerumus ke dalam pertarungan sengit. Hasilnya masih sulit untuk dikatakan. Ingin menang, Wang Chen hanya bisa bertaruh. Itu adalah kemampuan ilahi tingkat pembatasan. Seperti kepanikan kekuatan ilahi, seperti langit dan bumi terbelah, atau bahkan hukuman Tuhan. Hanya tiga gerakan ini yang bisa membuat Wang Chen menang. Dan energi yang ditinggalkan Wang Chen saat ini juga cukup untuk menampilkan gerakan ini. Oleh karena itu, hasil dari pertempuran ini terletak pada langkah terakhir ini. Langit dan bumi terbelah. Berpikir sampai di sini, Wang Chen tidak lagi ragu-ragu. Secara paksa menekan rasa lelah, Wang Chen memanfaatkan fakta bahwa boneka itu belum mencapainya dan menggunakan teknik Big Bang. Mengaduk misteri surga, menjerumuskan seluruh dunia ke dalam kekacauan. Saat dia menggunakan Genesis Splitter, seluruh dunia seakan runtuh dan kembali ke Age of Chaos. Dao agung langit dan bumi dipecah lapis demi lapis, dan keadaannya sangat kacau. Semua kemampuan ilahi dilarang pada saat ini. Kekuatan fisik Wang Chen didorong hingga ekstrim. Boom! Seolah-olah dewa telah turun, seolah-olah seekor binatang raksasa telah turun dari surga. Pukulan ini membawa semua harapan, semua keyakinan. Asteris mengaum. Seolah-olah ribuan tentara dan kuda berlari kencang, ribuan binatang mengaum, dan langit dan bumi melolong. Sambil mengaum, Wang Chen berubah menjadi aliran cahaya dan menyerang ke depan. Api yang berkobar melonjak, mewarnai langit dan bumi menjadi merah, menerangi dunia yang kacau ini. Di tengah kobaran api, Wang Chen tampaknya telah berubah menjadi binatang raksasa dari bintang-bintang, siap menghancurkan langit dan bumi. Boom! Saat Wang Chen berlari keluar, salah satu bonekanya juga bergerak. Rupanya langit dan bumi berguncang, dan jalan surga runtuh, yang membuat wayangnya ragu-ragu. Ia tidak bisa menggunakan kemampuan ilahi apapun, sehingga boneka itu tidak punya banyak pilihan. Ia hanya bisa menggunakan seluruh kekuatannya, menggunakan segala cara untuk melawan Wang Chen. Seolah merasakan bahaya besar, boneka itu tidak lagi menahan apapun. Desir. Di langit, dua sosok menerobos kekacauan, saling menembak. Saat ini, dunia tampak sunyi. Pada saat ini, hanya beberapa ratus meter saja rasanya puluhan ribu tahun cahaya. Hanya dalam sekejap mata, seolah-olah mereka telah melewati zaman. Pusat dunia adalah dua toko ini. Boom! 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 Setelah jeda singkat, terjadi ledakan gila. Seluruh alun-alun terbalik. Tidak ada yang tahu berapa banyak batu-bata dan batu besar yang tersedot ke dalam kehampaan. Membunuh. Jarak di antara mereka semakin dekat. Setelah ribuan tahun, Wang Chen bertabrakan dengan boneka itu dalam sekejap mata. Dengan suara gemuruh, semua energi yang dikumpulkan Wang Chen meledak. Bang! Raungan ini adalah pilar letusan bintang. Letusan energi ini adalah letusan gunung berapi. Gemuruh. Yang ada hanya suara gemuruh antara langit dan bumi. Badai telah menjadi melodi utama. Dengan serangan ini, dunia kekacauan seakan terbuka. Langit dan bumi berangsur-angsur menjadi jelas. Dalam perubahan langit dan bumi, Wang Chen menyerap kekuatan langit dan bumi dan meledak lagi. Astaga! Akhirnya, di bawah ledakan kekuatan ini, tubuh boneka itu bergetar hebat. Darah muncrat dengan derasnya. Di tengah badai, wayang itu seperti layang-layang yang talinya putus, tertiup angin. Astaga! Setelah meledakkan boneka itu, Wang Chen akhirnya menghabiskan seluruh energinya, duduk di tengah badai. Melihat sosok yang jatuh ribuan meter jauhnya, wajah Wang Chen penuh kecemasan. Kemenangan. Kegagalan. Jika boneka itu berdiri saat ini, Wang Chen akan gagal. Akibat dari kegagalan mungkin adalah kematian. Namun bagaimana jika angka tersebut tidak muncul? Yang menyambut Wang Chen adalah kejayaan kemenangan. Angin kencang masih menderu-deru. Hanya saja secara bertahap menjadi lebih lemah. Debu perlahan-lahan menyebar. Getaran di seluruh bumi saat ini sedang meredah. Peristiwa perlahan berlalu. Boneka yang berjarak seribu meter itu sedikit merontah, sepertinya ingin berdiri. Hati Wang Chen melayang di udara. Membuka matanya lebar-lebar, kulit Wang Chen menjadi semakin pucat, bahkan menunjukkan sedikit keputus asaan. Bagaimana ini mungkin? Wang Chen berteriak ketakutan. Energinya benar-benar terkuras abis. Jika dia membiarkan sosok ini berdiri saat ini, Wang Chen akan seperti ikan di talenan, hanya bisa bergantung pada pembantaian. Namun, bagaimana mungkin sosok itu bisa berdiri? Dia menampilkan kejadian membelah langit dan bumi dengan seluruh kekuatannya. Mungkinkah gerakan seperti itu tidak mampu mengalahkan boneka ini? Bagaimana bisa seperti ini? Kita harus tahu, jika Wang Chen menampilkan kejadian membelah langit dan bumi dengan seluruh kekuatannya, bahkan seniman bela diri Dewa Langit Cakrawala ke-9 pun harus mundur. Tapi sekarang, nafas Wang Chen sepertinya membeku. Dia merasa tercekik. Menatap lekat-lekat pada suara yang berjuang untuk berdiri, keringat Wang Chen berjatuhan. Bang! Tidak tahu berapa lama telah berlalu, serangkaian suara teredam terdengar. Itu sangat lemah, tapi di telinga Wang Chen, itu mirip dengan petir. Karena sosok yang tampak seperti hendak berdiri itu terhempas keras ke tanah sekali lagi. Kesuksesan! Melihat adegan ini, Wang Chen mengungkapkan sedikit senyuman tak berdaya. Kegembiraan, kelelahan. Pada saat ini, semuanya tersapu. Benar-benar tergeletak di tanah, Wang Chen terengah-engah. Gemuruh. Di tengah terengah-engah Wang Chen, seluruh ruang waktu masih berubah. Langit dan bumi seakan berputar. Langit dan bumi yang baru saja dibuka oleh Wang Chen berevolusi lagi pada saat ini. Secara bertahap, ia kembali ke tampilan sebelumnya. Boneka-boneka yang terluka para itu berangsur-angsur pulih ke keadaan semula, kembali ke kedua sisi alun-alun. Ini sudah berakhir. Sampai semuanya kembali tenang, Wang Chen mengungkapkan sedikit senyuman tak berdaya. Akhirnya semuanya berakhir. Pertarungan terakhir bisa dikatakan sangat sulit. Kehidupan Wang Chen benar-benar tergantung pada seutas benang. Pertempuran bulan ini akhirnya berakhir. Saya akhirnya bisa bernapas lega. Mengingat pertempuran bulan ini, rambut Wang Chen berdiri tegak. Dalam satu bulan ini, berapa banyak pertempuran yang dialami Wang Chen? Ini mungkin pertempuran yang tidak bisa dihadapi oleh banyak dewa surgawi sepanjang hidup mereka, bukan? Tidak ada keraguan bahwa budidaya Wang Chen tidak diragukan lagi gila. Ini sudah berakhir. Aku harus pulih dengan baik dan kembali ke makam para dewa secepat mungkin. Berpikir bahwa Zhan Huaitian masih menunggunya, Wang Chen tidak berani ragu. Setelah terengah-engah beberapa saat, dia hanya berbaring di sana dan mulai diam-diam memobilisasi jejak terakhir energi yang hampir tidak terdeteksi di dantiannya untuk menyerap ki spiritual antara langit dan bumi. Saat ki spiritual mengalir masuk, aura Wang Chen secara bertahap menjadi lebih kuat. Tiga hari. Kali ini, pemulihan Wang Chen memakan waktu total tiga hari. Ini cukup untuk menunjukkan betapa mengerikannya kelelahan Wang Chen. Fiuh! Baru tiga hari kemudian Wang Chen menghela nafas lega dan mendapatkan kembali semangatnya. Melihat alun-alun di depannya, Wang Chen menghela nafas dan berbalik untuk berjalan ke menara para dewa. Kamu kembali. Saat Wang Chen melangkah ke menara para dewa, suara Zhan Huaitian terdengar. Gambar Zhan Huaitian muncul di depan Wang Chen. Mem, saya kembali. Sudah sebulan dan sudah berakhir. Wang Chen tersenyum pahit. Tidak buruk. Lebih luar biasa dari yang saya bayangkan. Saya melihat pertempuran terakhir. Zhan Huaitian menganggup puas. Zhan Huaitian melihat kinerja dan peningkatan Wang Chen dalam sebulan terakhir. Penampilan Wang Chen sangat mengagumkan. Apalagi di pertarungan terakhir, dia menggunakan dua skill menakutkan secara berurutan. Zhan Huaitian tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Berbahaya. Keberuntungan saya sedikit lebih baik. Wang Chen berkata dengan jujur. Keberuntungannya sedikit lebih baik. Uji coba bulan ini membuahkan hasil. Namun, ada banyak faktor yang terlibat. Pertama, Wang Chen harus menghadapi boneka yang jumlahnya tak ada habisnya. Mereka bukanlah seniman bela diri sungguhan. Masih ada kesenjangan antara kekuatan boneka dan pejuang sejati. Paling tidak, dari segi kemampuan beradaptasi, mereka tidak sebaik manusia hidup. Selain itu, Wang Chen juga memiliki aura garis keturunan. Kalau tidak, bisakah Wang Chen benar-benar berurusan dengan 4 atau bahkan 5 seniman bela diri tingkat 8? Mustahil. Meskipun Wang Chen tahu bahwa dia telah membuat kemajuan besar, dia takut dia hanya bisa menghadapi paling banyak 2 seniman bela diri di surga tingkat ke-8. 3. Itu jelas merupakan batasnya. Dia bahkan mungkin tidak menang. Oleh karena itu, Wang Chen tidak mungkin mengabaikan faktor-faktor ini. Dia tidak dibutakan oleh permukaannya. Hei hei, ada banyak faktornya. Namun, keunggulan Anda tidak dapat disangkal. Kekuatanmu meningkat lagi. Menggunakan pertempuran untuk memupuk pertempuran. Tahap akhir level 7. Anda hampir mencapai level 8. Apalagi fondasi Anda sangat kokoh sekarang. Anda bisa masuk ke tahap pengasingan berikutnya. Zan Huaitian menganggup dan memandang Wang Chen sambil tersenyum. Saya bisa merasakan bahwa saya secara bertahap menyempurnakan sisa kekuatan garis keturunan. Mungkin, dalam beberapa hari, saya akan dapat menyempurnakannya sepenuhnya. Wang Chen berkata dengan sungguh-sungguh. Pertarungan bulan ini tidak sesederhana hanya sekedar perbaikan di permukaan. Kekuatan garis keturunan yang tersisa di tubuhnya juga terstimulasi dalam pertempuran ini. Ini merupakan keuntungan besar lainnya. Jika tidak, Wang Chen perlu menghabiskan banyak waktu untuk mencapai ini, bukan? Dan, Anda dapat mengaturnya. Dan dalam pertarungan ini, saya menyadari bahwa Anda sudah dapat menggabungkan tiga jenis dari lima elemen. Ini sangat kuat, tapi masih belum cukup. Karena Anda adalah Wang Chen, Anda adalah harapan keluarga Zan, Anda adalah penerus dewa sejati, Anda memiliki kekuatan penuh dari lima elemen. Semua ini telah menentukan bahwa perpaduan tiga energi unsur yang berada di luar jangkauan orang biasa tidaklah cukup bagi Anda. Pernahkah Anda berpikir untuk menggabungkan empat jenis dari lima elemen? Itu adalah puncak yang sulit untuk dilampaui. Jika Anda masuk ke dunia itu, Anda akan mati. Dengan kekuatan Anda saat ini, Anda dapat bersaing dengan seniman bela diri dari surga ke-9. Mendengar perkataan Wang Chen, Zan Huaitian mengangguk. Namun dengan sangat cepat, dia mengubah topik dan tiba-tiba bertanya. Melihat Wang Chen, mata Zan Huaitian berbinar. Menggabungkan empat jenis dari lima elemen. 3489 Penggabungan empat kekuatan dari lima elemen. Ketika Zan Huaitian selesai berbicara, Wang Chen terdiam. Harus diakui bahwa kata-kata Zan Huaitian mengejutkan Wang Chen. Penggabungan empat kekuatan dari lima elemen. Adegan seperti apa yang akan terjadi? Kita harus tahu bahwa Wang Chen telah menggabungkan tiga kekuatan dari lima elemen. Kekuatan yang bisa dia tunjukkan sudah menggemparkan dunia. Jika dia menggabungkan empat kekuatan dari lima elemen. Pemandangan itu akan terlalu indah. Wang Chen tidak berani membayangkannya. Namun, kata-kata Zan Huaitian juga menyentuh hati Wang Chen. Menggabungkan tiga kekuatan dari lima elemen sudah sangat sulit. Jika saya menggabungkan empat kekuatan. Wang Chen tersenyum pahit. Menggabungkan empat kekuatan dari lima elemen lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Ya, ini bukanlah kesulitan kecil. Namun, ini adalah langkah yang harus Anda ambil. Saat itu, Zan Wangu melakukannya. Saya melakukannya juga. Setelah saya, Zan Tian melakukannya. Zan Chen mungkin melakukannya juga. Apakah Anda tidak ingin mencobanya? Jika Anda tidak dapat mengambil langkah ini, Anda tidak akan pernah bisa melampaui batas kemampuan Anda. Dewa sejati adalah perpaduan lima elemen. Jika Anda ingin mencapai ketinggian tersebut, langkah ini penting. Mengetahui apa yang dikhawatirkan Wang Chen, Zan Huaitian menghela nafas. Saya mendapatkannya. Mendengar kata-kata Zan Huaitian, Wang Chen berhenti sejenak lalu berkata dengan suara rendah. Ya, jika itu orang lain, mereka akan sangat senang atas pencapaian Wang Chen. Ini cukup membuat seseorang bangga. Namun, Wang Chen tidak bisa. Karena jalan yang ingin diambilnya ditakdirkan sulit. Karena ketinggian yang ingin ia capai ditakdirkan tak terbayangkan. Untuk mencapai semua ini, Wang Chen ditakdirkan untuk membayar harga yang tidak terbayangkan. Aku akan bekerja keras. Menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen memandang Zan Huaitian dan berkata. Haha bagus. Anda harus memiliki tekad seperti itu. Tentu saja, menggabungkan empat kekuatan dari lima elemen akan sangat sulit. Namun, jika Anda punya hati. Kali ini, ini bukanlah peluang kecil. Budidaya pintu tertutup pertama di makam para dewa telah berakhir dan Anda telah menyatu dengan sisa kekuatan garis keturunan. Anda telah menyatu dengan keinginan yang ditinggalkan oleh klan Zan selama jutaan tahun. Sekarang, kekuatan Anda telah terkonsolidasi. Dalam beberapa hari ke depan, Anda akan menyesuaikan diri dan melihat apakah Anda dapat mencerna sisa energi terakhir dan melangkah ke level delapan. Kemudian, Anda akan memasuki budidaya pintu tertutup kedua. Dalam budidaya pintu tertutup berikutnya, Anda perlu memahami misteri makam para dewa. Makam dewa ini adalah fondasi pertarunganku melawan Wangu Senior. Saya menggunakan seluruh kekuatan saya untuk menciptakannya. Bahkan aku belum sepenuhnya memahaminya. Bahkan aku belum sepenuhnya memahaminya. Jika Anda dapat memahami sesuatu, itu akan menjadi pahala yang tak terbayangkan bagi Anda. Terlebih lagi, banyak penggarap klan Zan yang dimakamkan di sini. Segala sesuatu yang telah mereka pelajari dalam hidup mereka, termasuk beberapa misteri langit dan bumi yang mereka pahami sendiri, telah diintegrasikan ke dalam makam para dewa. Jika bisa mengintegrasikannya, manfaatnya tidak terbayangkan. Mungkin Anda bisa menemukan cara untuk memadukan empat jenis energi lima elemen dengan kesempatan ini. Zan Huaitian memandang Wang Chen dan berkata dengan sungguh-sungguh. Dia tidak mengangkat topik ini karena kecerobohannya. Sejak Zan Huaitian mengatakannya, dia tentu punya alasannya sendiri. Kesempatan ini ada di makam para dewa. Apakah dia bisa mendapatkannya atau tidak bergantung pada Wang Chen? Apakah begitu? Wajah Wang Chen berbinar saat mendengar kata-kata Zan Huaitian. Dia tidak menyangka bahwa budidaya pintu tertutup kedua akan mengandung begitu banyak misteri. Di makam para dewa, seseorang bisa berada dalam keselarasan sempurna dengan langit dan bumi. Wang Chen mengetahui hal ini. Ini juga salah satu alasan mengapa begitu banyak murid klan Zan datang ke sini untuk berlatih. Wang Chen tidak menyangka ada begitu banyak manfaat tersembunyi di puncak makam para dewa. Aku tahu, aku tidak akan membiarkanmu jatuh. Wang Chen berkata dengan suara yang dalam saat sedikit tekat melintas di matanya. Saya khawatir Anda akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk budidaya tertutup ini. Dibandingkan dengan budidaya pintu tertutup pertama Anda, ini akan memakan waktu lebih lama. Bahkan mungkin memakan waktu beberapa kali lebih lama. Anda harus bersiap. Zan Huaitian menambahkan. Aku tahu. Wang Chen mengangguk. Jadi bagaimana jika dia harus menghabiskan lebih banyak waktu? Peluang di makam para dewa tidak dapat ditemukan di dunia luar. Bahkan dunia Qian Kun tidak memiliki peluang seperti itu. Jadi bagaimana jika dia tinggal di sini untuk berkultivasi? Wang Chen percaya bahwa dia akan mampu memahami misteri itu dalam waktu sesingkat mungkin. Wang Chen tidak ragu-ragu lagi. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Senior, kalau begitu, saya akan memulai budidaya pintu tertutup saya. Pertama-tama saya akan mencoba mengintegrasikan kekuatan terakhir dari garis keturunan. Maka saya akan memasuki budidaya pintu tertutup. Wang Chen berkata pada Zan Huaitian. Waktu sangat berharga. Memikirkan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk penanaman pintu tertutup ini, Wang Chen merasakan perasaan mendesak. Benar saja, musuh terbesar Wang Chen saat ini adalah waktu. Sekarang, Wang Chen harus memanfaatkan setiap detiknya. Dia tidak ingin menyianyiakan atau menunda waktu sedikitpun. Wang Chen bahkan berharap bisa membagi waktu untuk menggunakannya. Sayangnya tempat ini tidak dapat diintegrasikan ke dalam dunia Qian Kun. Jika tidak, Wang Chen benar-benar ingin menggunakan dunia Qian Kun untuk berkultivasi. Jika itu masalahnya, berapa banyak waktu yang bisa dihemat Wang Chen? Namun, ini hanyalah pemikiran yang indah. Kenyataannya kejam. Pemikiran Wang Chen ditakdirkan menjadi mustahil. Setelah instruksi Zan Huaitian, Wang Chen segera duduk bersila dan sekali lagi memasuki kondisi kultivasi. Matahari terbit dan terbenam, dan bintang-bintang bergerak. Seluruh makam para dewa sekali lagi menjadi sunyi senyap. Hanya deru angin yang terdengar dari tingkat tertinggi makam para dewa. Wang Chen duduk diam di tengah angin puyuh dengan mata terpejam, seolah-olah dia berada di dunia kultivasinya sendiri. Segala sesuatu di dunia luar tidak ada hubungannya dengan dia. Segala sesuatu di dunia luar telah dilupakan oleh Wang Chen. Rambut panjang dan jubahnya menari tertiup angin. Wajah Wang Chen penuh kesungguhan. Suara mendesing. Angin puyuh berlangsung untuk jangka waktu yang tidak diketahui. Wang Chen terdiam untuk jangka waktu yang tidak diketahui. Akhirnya, ketika angin berangsur-angsur menghilang dan aura kuat berangsur-angsur-surut, Wang Chen yang tidak bergerak akhirnya menghembuskan nafas dan perlahan membuka matanya. Puncak surga ketujuh. Hanya setengah langkah dari surga kedelapan. Namun, sepertinya saya tidak bisa memasukinya. Sisa energi dalam darahku telah dimurnikan sepenuhnya. Sepertinya ada beberapa perubahan dalam darahku. Namun, ini tidak cukup bagi saya untuk memasuki surga kedelapan. Menghentikan kultivasinya, Wang Chen tersenyum pahit. Sepuluh hari. Kali ini, dia menghabiskan sepuluh hari dalam pengasingan. Wang Chen mencoba memurnikan sisa darah terakhir yang belum dimurnikan di tubuhnya agar dia bisa masuk ke dalam jajaran surga kedelapan. Melihatnya sekarang, itu adalah sebuah kegagalan. Ada pun melangkah ke dalam garis keturunan Dewa Sejati. Sebelum memasuki jajaran Raja Ilahi, hal ini mustahil. Wang Chen sangat jelas tentang hal ini, jadi dia tidak memiliki harapan sedikitpun. Ada pun kekecewaan. Itu bahkan lebih mustahil lagi. Namun, pengasingan kali ini bukan sia-sia. Saya masih membuat beberapa kemajuan. Puncak surga ketujuh adalah tingkat yang lebih tinggi dari sebelumnya. Setelah menghela nafas, Wang Chen menenangkan diri lagi. Lagi pula, seiring dengan sedikit perubahan yang terjadi pada darahku, sepertinya aku lebih cocok dengan langit dan bumi. Sepertinya saya bisa menangkap beberapa aura dan jejak misterius di makam Dewata ini. Senyuman muncul di wajah Wang Chen. Ini adalah penemuan lain dari pengasingan Wang Chen kali ini. Perubahan dalam darahnya membuatnya lebih cocok dengan langit dan bumi. Bahkan tanpa sengaja menyatu dengan langit dan bumi, Wang Chen bisa merasakan perasaan yang halus. Perubahan seperti itu sungguh mengembirakan. Berapa banyak manfaat yang didapat dari perubahan seperti itu pada budidaya Wang Chen berikut ini? Wang Chen sangat jelas tentang hal ini. Faktanya, untuk waktu yang sangat lama di masa depan, manfaat yang dibawa oleh perubahan pada Wang Chen dapat terlihat. Yang paling sederhana adalah dia bisa menyerap energi spiritual langit dan bumi lebih cepat dan menggunakan energi langit dan bumi dengan lebih baik. Manifestasi paling langsungnya adalah kecepatan kultifasi Wang Chen akan meningkat lagi, dan kekuatan tempurnya akan meningkat lagi. Ini adalah sesuatu yang membuat Wang Chen merasa bersyukur. Oleh karena itu, pengasingan kali ini tidak dapat dianggap sebagai kegagalan. Sekarang, waktunya pengasingan putaran kedua. Ada banyak sekali misteri di makam para dewa. Saya bisa merasakan banyak lintasan yang sangat misterius. Inilah langit berbintang yang unik, dengan misteri langit dan bumi, serta wawasan peninggalan nenek moyang. Mungkin saya bisa menggunakan wawasan ini untuk memahami keajaiban yang saya tampilkan, dan mengintegrasikan lebih banyak kekuatan lima elemen. Setelah menyipitkan mata dan beristirahat sejenak, Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri. Sudah waktunya untuk memulai. Kemudian, Wang Chen dengan cepat duduk tegak lagi, menutup matanya, dan memasuki putaran pengasingan lainnya. Kali ini, pengasingan Wang Chen akan lebih lama lagi. Wang Chen sangat menantikan pengasingan ini. Faktanya, pengasingan kali ini tidak mengecewakan Wang Chen. Saat dia semakin selaras dengan langit dan bumi, Wang Chen menutup matanya. Hanya dengan berpikir, seluruh tubuhnya terintegrasi ke dalam dunia makam dewa. Ini adalah dunia yang sangat sepi. Dunia ini cemerlang, dunia ini membosankan, dunia ini makmur, dunia ini layu. Dunia ini rumit, tapi dunia ini juga sederhana. Melihat dunia di depannya, Wang Chen terdiam. Dunia ini sepertinya penuh dengan kontradiksi. Hitam putih menjadi tema utama, tanpa warna sedikitpun. Jika tidak membosankan, apa itu? Namun mengapa hal itu membuat orang merasa bahwa hal itu luar biasa dan cemerlang? Karena dalam warna hitam putih ini terlalu banyak perubahan, seolah-olah memuat seluruh dunia. Tidak ada bunga, tidak ada rumput, tidak ada kehidupan. Ini layu, yang juga sangat sederhana. Tapi kenapa terasa rumit? Mengapa terasa makmur? Karena Wang Chen melihat bahwa di dunia yang sederhana ini, ada banyak sekali lintasan yang berpotongan dan sangat misterius. Itu adalah lintasan dari jalan surgawi, lintasan dari jalan agung. Lintasan ini saling bersilangan, membuat dunia ini menjadi rumit. Wang Chen melihat energi aktif di dunia ini, kekuatan lima elemen, energi spiritual langit dan bumi, asal mula segala sesuatu. Ini membentuk pemandangan makmur lainnya. Begitu dia memasuki dunia ini, Wang Chen merasa mabuk. Dunia ini membuka mata bagi Wang Chen. Sekarang, aku ingin berintegrasi ke dalam dirimu, merasakanmu, merasakan perasaanmu, dan melihat esensi sejatimu. Setelah beberapa saat, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya, memandang dunia di depannya dan bergumam pada dirinya sendiri. 3490 Ini adalah dunia yang misterius. Ketika Wang Chen benar-benar tenggelam di dalamnya, seluruh dunia tiba-tiba menjadi berwarna. Warna merah menyala dari kekuatan api mengamuk, biru lembut dari kekuatan sumber air, emas yang mendominasi dari kekuatan emas surgawi, kuning tua dari kekuatan tanah tebal, dan hijau zamrut dari kekuatan kayu kehidupan. Selain itu, ada kelincahan energi spiritual dan kantuknya energi keruh. Ini adalah dunia yang penuh warna. Melonjak di dunia ini, Wang Chen dapat dengan jelas merasakan keberadaan mereka, seolah-olah mereka adalah kehidupan, seolah-olah mereka adalah keberadaan yang sama dengan Wang Chen. Energi-energi ini entah bersemangat, bersorak, atau marah, atau emosi manusia sepertinya tercermin dalam energi tersebut. Wang Chen mencoba menyentuh mereka sedikit demi sedikit, untuk berdansa dengan mereka. Dan dalam proses ini, Wang Chen tanpa sadar telah meningkatkan derajat integrasinya dengan kekuatan lima elemen dan energi langit dan bumi. Tiba-tiba, lintasan bersilangan muncul di hadapannya. Lintasan ini juga memiliki warna dan aura tersendiri. Masing-masing lintasan ini mewakili kekuatan dao surgawi, dan masing-masing mewakili dao besar. Tiga ribu dao besar, puluhan ribu dao kecil, semuanya tampaknya terintegrasi ke dalam dunia ini. Wang Chen bisa menyentuh dan merasakannya. Ini adalah perasaan yang sangat misterius. Tiba-tiba, aura yang sangat familiar dengan Wang Chen muncul di depannya. Ini adalah pencerahan yang ditinggalkan oleh pendahulunya, aura energi yang ditinggalkan. Hati Wang Chen bergetar, dan dia mendekat ke arah itu. Itu adalah awan energi yang tampak seperti awan kabut. Saat Wang Chen semakin dekat dan bergabung dengannya, dia bisa merasakan leluhur yang tidak dikenal sejak saat itu, jalan yang telah dia lalui, dan pencapaian yang telah dia capai. Wang Chen melihat integrasi lima elemen, dan merasakan kendali energi sang ahli. Ini adalah pencerahan yang ditinggalkan oleh pendahulunya. Hai! Hal ini membuat Wang Chen menghirup udara dingin. Dunia yang misterius. Dunia yang aneh. Ia benar-benar dapat meninggalkan energi seperti itu. Kali ini, Wang Chen sangat terkejut. Wang Chen menemukan lebih dari satu energi seperti itu. Tidak diketahui berapa banyak masa energi yang berkeliaran di dunia ini. Kombinasi empat jenis lima elemen. Tiba-tiba, mata Wang Chen berbinar. Dia melihat energi baru. Kuat, tirani, seperti makhluk tertinggi, di atas dunia ini. Aura familiar, perasaan familiar. Ini, wawasan yang ditinggalkan oleh senior San Huaitian. Mata Wang Chen membelalak. San Huaitian. Benar, Wang Chen bisa merasakannya. Energi ini ditinggalkan oleh San Huaitian, dan mengandung pemahaman San Huaitian. Wang Chen tidak akan salah. Kombinasi empat kekuatan dari lima elemen memang sangat mendominasi. Saat Wang Chen bersentuhan dengan energi ini, jiwa ilahinya hampir terguncang berkeping-keping. Sepertinya aku membutuhkan banyak waktu dan usaha untuk berasimilasi dengan pemahaman ini. Setelah menstabilkan jiwa ilahinya, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan bergumam pada dirinya sendiri. Begitu dia selesai berbicara, Wang Chen dengan cepat menghindari pencerahan berbahaya ini dan melihat ke seluruh dunia. Dunia ini besar, tapi Wang Chen kecil. Semua misteri langit dan bumi terkandung di dalamnya. Dunia misterius ini sangat membantu saya. Saya tidak mengatakan memahaminya sepenuhnya, karena tidak ada seorangpun yang mampu melakukan itu. Ini hanyalah sebuah dunia. Tetapi jika saya dapat memahami beberapa misterinya, itu sudah cukup memberikan banyak manfaat bagi saya, bukan? Setelah sekian lama, ketika dia memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang dunia ini, Wang Chen bergumam dengan penuh semangat. Jiwa ilahinya tampak bersorak dan melompat ke girangan. Pertama, saya akan memahami wawasan yang ditinggalkan oleh para pendahulu saya. Ini akan sangat membantu saya dalam berintegrasi ke dalam dunia ini dan memahaminya. Segera, Wang Chen membuat keputusan. Jiwa ilahinya bersinar, bergegas menuju awan kabut yang paling dekat dengannya, tetapi aura energinya tidak terlalu kuat. Bergabung ke dalam awan, Wang Chen terdiam, merasakan wawasan yang ditinggalkan oleh para pendahulunya. Waktu sepertinya berhenti pada saat ini. Dunia benar-benar sunyi. Setelah waktu yang tidak diketahui, Wang Chen selesai memahami awan kabut pertama. Saat Wang Chen mendapat pencerahan, awan kabut menghilang dan secara bertahap menjadi buram. Ingin pulih kembali, siapa yang tahu berapa tahun dia harus menunggu. Ini membutuhkan persiapan dunia ini, dan jangka waktu yang lama sebagai fondasinya. Ini adalah harta paling berharga di makam para dewa. Memikirkan hadiah yang diperolehnya dari awan kabut pertama, Wang Chen dipenuhi dengan emosi. Masih banyak sekali wawasan. Saya tidak punya banyak waktu lagi. Saya harus memasuki awan energi berikutnya secepat mungkin. Dunia ini sangat besar, dan Wang Chen sangat tidak berarti. Ada banyak hal yang perlu dia lakukan, tapi dia tidak punya cukup waktu. Hal ini membuat Wang Chen tidak berani menunda sedikitpun. Segera, Wang Chen memasuki awan energi berikutnya. Waktu berlalu dengan cepat, dan waktu berlalu seperti air mengalir. Wang Chen tidak tahu sudah berapa lama dia berkultivasi. Dia tidak tahu sudah berapa lama dia memahaminya. Faktanya, Wang Chen tidak tahu berapa banyak awan energi yang dia pahami, atau berapa banyak warisan yang dia peroleh dari para pendahulunya. Baru setelah Wang Chen menggunakan seluruh energinya untuk memahami semua energi yang ditinggalkan oleh Zan Huaitian dan Zan Wangu, Wang Chen dapat dengan jelas merasakan perubahan dalam dirinya. Meskipun Wang Chen hanyalah keberadaan ilusi di dunia ini, dia hanya ada dalam bentuk jiwa dewa. Namun perubahan ini sangat jelas. Surga tingkat delapan, ketika kondisinya tepat, kesuksesan akan mengikuti. Wang Chen dapat merasakan bahwa di dunia luar, tubuh aslinya telah masuk ke dalam peringkat surga tingkat ke-delapan. Ketika kondisinya tepat, kesuksesan akan mengikuti dengan sendirinya. Wang Chen tidak perlu menyanyiakan usaha apapun. Ini adalah terobosan sempurna. Bagi Wang Chen, wawasan yang ditinggalkan para pendahulunya adalah harta paling berharga. Apa hal terpenting yang harus ditembus oleh dewa surgawi? Bukankah pencerahan seperti ini? Faktanya, Wang Chen bahkan bisa merasakan kekuatannya masih meningkat. Sekarang waktunya menikmati dunia ini. Menekan ekstasi di hatinya, Wang Chen memusatkan perhatiannya pada dunia ini. Bagaimana Wang Chen bisa membayangkan misteri dunia ini? Perjalanan masih panjang. Wang Chen kembali tenang lagi. Hah, hah, hah. Saat Wang Chen Hui tenggelam dalam kultifasinya, dunia luar sudah berada dalam kekacauan. Seluruh gundukan pemakaman para dewa dipenuhi angin menderu. Energi seluruh dunia berkumpul ke arah ini. Di tengah deru angin, Wang Chen melayang di udara, tubuhnya bersinar dengan cahaya merah iblis. Energi tak terbatas itu sepertinya memiliki kehidupannya sendiri saat melonjak ke dalam tubuh Wang Chen. Aura Wang Chen terus meningkat. Surga tingkat ke-8. Tidak, ini bukanlah batasnya. Saat Wang Chen terus memahaminya, aura dan energinya terus meningkat. Inilah manfaat yang diterima Wang Chen. Saat ia menjadi semakin cocok dengan langit dan bumi, energi langit dan bumi melihat Wang Chen sebagai salah satu dari mereka dan berkumpul menuju Wang Chen. Wang Chen tidak perlu berkultivasi. Pada saat ini, kecepatan peningkatan Wang Chen sudah cukup untuk membuat banyak pembudidaya terpuruk. Tidak buruk. Sepertinya pemahaman anak ini lumayan. Kecepatan peningkatannya sangat cepat. Dia sudah berada di surga tingkat 8. Jika ini terus berlanjut, tidak akan lama lagi dia akan mencapai surga tingkat 9, bukan? Zan Huaitian menarik nafas dalam-dalam. Di luar angin menderu, dia memandang Wang Chen dan menghela nafas. 8 bulan. Hanya dalam 8 bulan, dia hampir mencapai setengah dari kemajuannya. Tahun lain. Dalam setahun, dia pasti akan keluar dari pengasingan. Zan Huaitian sangat percaya diri pada Wang Chen. Jika itu masalahnya, dari awal hingga akhir, pengasingan Wang Chen di Burial Mount of the Gods hanya berlangsung selama lebih dari 2 tahun. Dalam hal ini, bisa menyelesaikan penyempurnaan dari Burial Mount of the Gods benar-benar merupakan hal yang menakutkan. Aku juga harus membuat beberapa persiapan. Saya benar-benar tidak punya banyak waktu lagi. Nak, lupakan saja. Aku akan membantumu sekali lagi. Gadis itu akan keluar dari pengasingan. Anda tidak akan bisa tiba tepat waktu. Saya akan memberinya kesempatan lagi. Berapa banyak yang bisa dia peroleh tergantung pada keberuntungannya sendiri. Adapun apakah Anda bisa membuatnya bertahan atau tidak, itu tergantung pada keberuntungan Anda sendiri. Setelah sekian lama, Zan Huaitian memikirkan Ling Yun. Ekspresi rumit muncul di wajahnya saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Dengan itu, sosoknya bersinar, dan Zan Huaitian menghilang dari dunia ini. Empat keluarga besar, Empat Tanah Suci, Keluarga Mo, Keluarga Singyue, dan Keluarga Han semuanya sudah mulai pindah. Saat Wang Chen mengasingkan diri, suasana di keluarga Zan sungguh husuk. Banyak anggota inti keluarga Zan berkumpul di aula besar keluarga Zan. Selain tetua keempat yang belum kembali, bahkan tetua kelima dan Zan Ying telah kembali ke keluarga Zan. Lebih dari setahun telah berlalu sejak aliansi dengan empat keluarga besar, empat Tanah Suci, keluarga Han, keluarga Tinta, dan Keluarga Singyue. Lebih dari setahun sudah cukup bagi mereka untuk melakukan banyak hal. Bersihkan keluarga, konsolidasi kekuatan mereka, letakkan fondasi, dan buat persiapan. Lebih dari setahun sudah cukup. Sekarang, aliansi sudah mulai bergerak. Dan sekarang, saatnya keluarga Zan mengambil tindakan. Melihat semua orang yang hadir, ekspresi Zan Peng serius. Saya mendapat kabar bahwa semua pasukan sudah mulai melakukan persiapan. Ras Iblis juga telah menyatakan kesungguhan mereka untuk bekerja sama. Meskipun mereka tidak secara langsung mengatakan bahwa mereka akan bergabung dengan aliansi. Tapi ini tidak berbeda dengan aliansi kita. Menghadapi pertanyaan Zan Peng, Zan Ying tertawa. Hahaha, Ras Iblis. Mereka harus memiliki hubungan khusus dengan kepala keluarga di medan perang. Sikap mereka saat ini tidak mengherankan. Apalagi jangan lupa, para elit muda Ras Iblis baru saja meninggalkan keluarga Zan belum lama ini. Masing-masing dari mereka memperoleh panen yang bagus. Bantuan ini, mereka tidak akan lupa. Berbicara tentang Ras Iblis, Tetua Kenam tertawa keras. Benar sekali, beberapa hari yang lalu, Duan Tianren dari Ras Iblis, Jiang Chenyuan, Nyonya Suci Lembah terlupakan, Ji Sueling. Orang-orang ini meninggalkan keluarga Zan setelah mengasingkan diri. Sekitar setahun yang lalu, orang-orang ini datang ke medan perang tertinggi dan kembali ke keluarga masing-masing. Tidak lama kemudian, mereka datang ke keluarga Zan dan mengasingkan diri. Selama pengasingan ini, masing-masing dari mereka dapat dikatakan telah mengalami perubahan yang menggemparkan. Manfaat yang mereka peroleh tentu saja tidak terbayangkan. Bagaimana Ras Iblis bisa melupakan kesempatan ini? Bagi mereka, berdiri bersama keluarga Zan adalah hal yang sangat normal untuk dilakukan. Tetua kesembilan, tentang keluarga Wang. Mengangguk, Zan Peng memandang Wang Yan dan bertanya. Semua kekuatan sudah siap. Lalu bagaimana dengan keluarga Wang? Berbicara tentang keluarga Wang, banyak orang yang hadir mengungkapkan ekspresi prihatin. Bagaimanapun, keluarga Wang adalah keluarga Wang Chen. dapat dikatakan bahwa mereka memiliki akar yang sama dengan keluarga Zan. Hanya saja keluarga Wang sepertinya tidak memiliki pemimpin sekarang. Wang Chen sedang mengasingkan diri, dan Wang Yan mengawasi keluarga Zan. Lalu bagaimana dengan keluarga Wang? Bagaimana situasinya? terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!